BUNU JALAN KELUAR KITA Alien Dauzu tahu bahwa mereka tidak punya pilihan selain bertarung mempertaruhkan nyawa. Mereka mengeluarkan kemampuan terkuat mereka dan mengaktifkan suan bau terkuat mereka. Mereka bahkan membakar semua yang mereka miliki dalam upaya melepaskan diri dari belenggu Sovereign War Banner. Hanya keempat orang Tensei di bawah mengabaikan luka mereka dan mulai membakar diri mereka sendiri saat mereka menyerang Sufang. Apa gunanya bertarung seperti binatang yang terpojok? Tekan mereka semua. Niat membunuh Sufang menyelimuti semua Alien Dauzu dengan kekuatan ilahi dari spanduk perang berdaulat dan menyerang hati dan keinginan dao mereka. Dari surat wasiat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bendera pertempuran tertinggi, dan teriakan pembunuhan yang tragis memenuhi seluruh medan perang. Hati dao dari Alien Dauzu terguncang dan keinginan mereka mulai runtuh. Keempat orang Tensei Dauzu yang menyerang Sufang gemetar karena pengaruh keinginan Sufang dan merasa sulit untuk melindungi diri mereka sendiri, apalagi membunuh Sufang. DENTANG Kembali ke Istana Ilahi Kekaisaran, ketika Dauzu Alien ini melarikan diri bersama Zou Nuo ketika Sufang muncul, beberapa dari mereka masih tidak yakin dan berpikir bahwa dengan begitu banyak Dauzu yang hadir, mereka mungkin bisa melawan Sufang dan bahkan membunuhnya. LURUS Baru sekarang mereka menyadari betapa menggelikannya pemikiran mereka sebelumnya. Di depan Sufang, mereka tidak punya cara untuk melawan. Hal itu tidak berbeda dengan saat mereka menghadapi mayat jahat penguasa ilahi sepuluh penjuru. Suara mendesing. Live lantaran muncul di medan perang. Petik 2 Lentera kehidupan. Salah satu Alien Dauzu berteriak putus asa. Petik 2 Sufangda, tolong selamatkan hidup kami. Alien Dauzu lainnya berteriak dan memohon belas kasihan Sufang. Terpisah. Selain empat orang Tensei Dauzu, Alien Dauzu lainnya semuanya telah direkrut oleh Zou Nuo. Sekarang setelah Zou Nuo meninggal, mereka bahkan tidak dapat mempertahankan hidup mereka, apalagi memperoleh manfaat apapun. Tentu saja, mereka tidak mau terus berjuang dan memohon pada Sufang. Juga. Hanya Dauzu dan lima pembangkit tenaga listrik puncak Dauzu lainnya dari klan Siemo yang masih bertarung dengan sekuat tenaga. Pa! Pa! Perubahan! Lampu panjang umur berkedip empat kali berturut-turut, dan jiwa keempat orang Tensei, Dauzu, segera dipisahkan dari tubuh mereka dan dimurnikan menjadi minyak lampu. Petik 2. Lupakan saja, aku pun bersedia menerima belenggu dan tunduk. Dauzu dari Rasiemo tidak punya pilihan selain menyerah melawan. Lima makhluk puncak Dauzu lainnya tidak punya pilihan selain menyerah juga. Kirim. Tatapan Sufang bagaikan kilat saat menyapu pembangkit tenaga listrik Dauzu dari klan Yemo. Setelah itu, dia mengeluarkan suara sedingin dan tanpa emosi seperti jalan surga, aku bisa mengampuni nyawa orang lain, tapi aku tidak bisa mengampunimu. Prajurit kuat dari klan Mo terkejut dan berteriak dengan marah, kenapa? Sufang berkata dengan acu tak acu, jika aku ingin kamu mati, mengapa aku harus memberimu alasan? Prajurit kuat dari klan Yemo telah memberikan pukulan fatal pada si Suan Dauzu. Bagaimana Sufang bisa melepaskannya? Namun, dengan kekuatan Sufang saat ini, apakah dia perlu menjelaskan sesuatu? Nyala lampu panjang umur berkedip-kedip, dan nyala api menyapu Dauzu dari klan Yemo dengan suara mendesing. Itu mulai menghilangkan asal-usul jiwanya. Dauzu dari klan Yemo masih tidak mau menyerah, dan dia mengancam Sufang dengan keras. Sufang, buruku adalah klan Yemo yang abadi. Jika kamu membunuhku, kamu akan diburu oleh pembangkit tenaga listrik abadi. Sufang. Mengapa Fang peduli dengan ancamannya? Perubahan Kekuatan lampu panjang umur melucuti jiwa pejuang kuat klan Yemo dan mengirimnya terbang menuju lampu panjang umur. Pa! Nyala lampu panjang umur berkedip-kedip dan menyapu jiwa. Itu terbakar dengan suara mendesis, dan dengan cepat berubah menjadi energi jiwa murni. Perubahan Lebih dari empat puluh prajurit kuat dari klan lain gemetar ketakutan saat melihat apa yang terjadi pada Dauzu dari klan Yemo. Pada saat itu, di hati para pejuang kuat dari klan lain, Sufang sama dengan guru dewa sepuluh arah. Mereka adalah makhluk yang temperamental dan jahat. Petik dua. Karena kamu ingin tunduk, kenapa kamu tidak berlutut, membuka jiwamu, dan menerima belengguku. Sufang seperti perwujudan dao surgawi, dan dia dapat menentukan hidup dan mati semua makhluk hidup. 1. Sebanyak empat puluh dua Dauzu dari klan lainnya bergegas berlutut di hadapan Sufang. Sufang menghilangkan energi jiwa lampu panjang umur, memadatkannya menjadi benih segel, dan langsung menyuntikannya ke dalam jiwa pejuang kuat dari klan lain. Begitu saja, Sufang menaklukkan empat puluh dua prajurit kuat klan Dauzu lainnya. Meskipun sebagian besar Dauzu dari klan lain ini tidak sekuat tujuh Dauzu dari dua belas klan yang telah ditundukkan Sufang, mereka tetap luar biasa dan melampaui sebagian besar Dauzu manusia. Sekarang setelah mereka semua menjadi budak Sufang, kekuatan Sufang secara keseluruhan, dan bahkan kekuatan seluruh umat manusia, telah meningkat pesat lagi. Dia menyerap empat puluh Dauzu dari klan lainnya ke dalam istana Dao, lalu memindahkan mereka ke ruang internal avatar Suanhuang. 1. Alasan dia menempatkan Dauzu dari klan lain ini ke dalam avatar Suanhuang adalah karena Sufang akan menghadapi pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Su. Sufang melihat kekejauhan, matanya melonjak karena keinginan kuat untuk bertarung. Dia berencana untuk secara langsung menantang mayat jahat guru dewa sepuluh arah dan menyelesaikan semua karma dan dendamnya. Asteris 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 timur. Pavilion Suantian, Timur. Suan Dauzu telah memimpin semua penggarap Pavilion Suantian, serta sebagian besar penggarap dan manusia di wilayah ilahi Suan Timur, ke alam asli leais. Pavilion Suantian Timur kosong, namun masih banyak kultifator di dalamnya. 1. Penggarap dari seluruh penjuru menempati berbagai dojo di berbagai planet, dan suasana kotor memenuhi udara. Di dalam gua tempat tinggal Dong Suan Dauzu pernah bercocok tanam, tiga manusia Dauzu sedang minum dan mengobrol di puncak gunung. 1. Ketiga manusia Dauzu tidak mau pergi ke alam asli leais, namun mereka telah mengumpulkan semua kultifator yang tersisa di dunia manusia dan menduduki Pavilion Suantian Timur. 2. Ada pepatah di kalangan manusia bahwa lebih baik menjadi kepala ayam daripada menjadi ekor burung phoenix. Jika kita pergi ke alam asli leais, kita harus menuruti keinginan Sufang, dan kita bahkan bisa kehilangan nyawa. Bagaimana kita bisa dibandingkan dengan tinggal di dunia manusia dan menjadi penguasa umat manusia? Seorang lelaki tua berjanggut mengelus jenggotnya dan tertawa bangga. Dia membuka mulutnya dan meminum anggur berkualitas dicangkir di depannya. Seorang lelaki tua berambut merah mendengus. Sufang itu jelas ambisius. Dia ingin menjadi penguasa umat manusia, jadi dia menggunakan penguasa sepuluh arah dan ras lainnya untuk menakut-nakuti para kultifator manusia dan memindahkan mereka semua ke alam asli leais. Yang menggelikan adalah para ahli Daozu itu benar-benar mempercayainya tanpa keraguan. Bahkan Dongsuan Daozu dan Tiansu dari Destiny Platform pun tertipu. Saat kita mencapai alam asli leais, kita semua akan menjadi budak di bawah kendali Sufang. Di luar, seorang pria parubaya dengan wajah persegi menghela nafas dengan muram. Kalian berdua tidak boleh gegabuh. Jika penguasa sepuluh arah membuka segelnya dan ras lain kembali, kita akan celaka. Menurutku akan lebih baik bagi kita untuk melarikan diri ke dalam kedalaman lautan. Terimal chaos sesegera mungkin dan temukan ras yang kuat untuk diandalkan. Lelaki tua berjanggut itu mendengus dengan nada menghina. Kau agak terlalu pengecut. Penguasa sepuluh arah itu memikat ras lain untuk menyerang dunia manusia karena dia ingin membalas dendam karena diburu oleh eselon atas umat manusia. Kami tidak ikut serta dalam pertempuran itu. Mengejar dewa sepuluh arah saat itu. Bahkan jika dia membuka segel gunung misteri barat, dia tidak bisa melakukan apapun terhadap kita. Orang tua berambut merah itu juga tertawa. Adapun orang-orang Tensei, ras Kianyuan, dan dua belas ras lainnya, mereka semua adalah bencana yang dibawa Sufang kepada umat manusia. Mereka ingin membalas dendam pada Sufang. Apa hubungannya dengan kita? Pria parubaya dengan wajah bela diri akhirnya santai. Dia mengambil cangkir anggurnya dan tertawa terbahak-bahak. Ayo, kita minum untuk ini. Suara mendesing. Cahaya merah darah yang dipenuhi aura mematikan menembus lapisan penghalang dan turun ke dalam gua, menyelimuti tiga dauzu manusia di dalamnya. Tidak hanya tiga manusia dauzu, tetapi cahaya merah darah juga menutupi seluruh interior paviliun surga, mengubahnya menjadi makam yang mengubur segalanya. Di dalam paviliun surga mendalam timur, semua pembudidaya dibelenggu. Kehidupan dan jiwa mereka mulai menghilang dalam cahaya merah darah. Mereka bahkan tidak sempat berteriak sebelum dengan cepat berubah menjadi tulang putih. Sangat. Dengan cepat, tulang putihnya pun mulai membusuk dan akhirnya berubah menjadi abu. Ini. Penggarap bisa saja bermigrasi ke alam asli Thunderloh. Mereka tidak hanya mampu mempertahankan nyawa mereka, namun pencapaian kultivasi mereka di masa depan juga akan mencapai level yang lebih tinggi di alam asli Thunderloh. Namun, karena kebodohan mereka sendiri, mereka semua mati di sini. Ketiga daufater manusia tidak bisa lepas dari nasib yang sama. Terperangkap dalam cahaya merah darah, hati mereka dipenuhi keputus asaan dan penyesalan yang tak ada habisnya. Lebih baik menjadi kepala ayam daripada menjadi ekor burung phoenix. Pepata ini memang benar. Hanya. Sayangnya, pada akhirnya, mereka tidak hanya tidak menjadi kepala ayam, bahkan tidak ada satupun bulu yang tersisa. Petik 2. Itu adalah penguasa ilahi dari sepuluh penjuru. Dia benar-benar berhasil menembus segel gunung mendalam barat. Penguasa sepuluh arah, kami tidak mengejarmu saat itu. Pelakunya adalah Dong Suan Dauzu, Tian Su, dan yang lainnya. Tolong lepaskan kami. Ketiga Dauzu gemetar saat mereka memohon belas kasihan, memohon kepada penguasa sepuluh arah. Petik 2. Penguasa sepuluh arah ilahi ini ingin memusnahkan umat manusia tanpa meninggalkan satupun sehingga saya dapat mencapai puncak Dao Agung. Apakah menurut Anda penguasa sepuluh arah ini akan membiarkan Anda pergi? Suara penguasa sepuluh arah dipenuhi dengan aura kematian saat bergema di puncak gunung. Ketiga ahli Dauzu benar-benar putus asa, tanpa diduga gelombang. Penguasa ilahi dari sepuluh arah tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan bertanya, namun, penguasa ilahi ini akan memberimu secerca harapan. Ketiga Dauzu umat manusia segera menjadi bersemangat dan bertanya serempak, tolong beri pencerahan kepada kami, Tuhan Yang Maha Asa. Kemana Sufang, manusia ahli Dauzu, dan begitu banyak kultifator manusia lainnya melarikan diri? Dewa sepuluh arah bertanya dengan acuh tak acuh. Tuhan ilahi, Sufang memperoleh warisan dari alam asli Tanderloh dan menjadi tuan muda dari alam asli Tanderloh. Dia memindahkan semua manusia ke alam asli Tanderloh. Kami tidak ingin dikendalikan oleh Sufang, jadi kami tetap tinggal di dunia manusia. Sepertinya penguasa sepuluh arah ilahi ini tidak salah. Siapa yang mengira bahwa Sufang benar-benar mendapatkan warisan alam asli Tanderloh? Pembudidaya semut yang tidak penting di masa lalu kini telah menjadi tokoh besar. Luar biasa, sungguh luar biasa. Penguasa ilahi dari sepuluh arah mendesah pelan. Kemudian, ia berkata kepada penguasa ilahi dari sepuluh penjuru, Tuhan ilahi ini tidak akan membunuhmu. Sebaliknya, aku akan menganugerahkan kepadamu kekayaan yang besar, sehingga memungkinkanmu untuk memiliki kekuatan yang melampaui imajinasimu. Terima kasih banyak, penguasa sepuluh arah. Ketiga Dauzu menghela nafas lega. Selama mereka bisa bertahan saat ini, mereka bersedia menjadi budak penguasa sepuluh arah. Siapa yang tahu gelombang? Kenyataannya jauh lebih kejam dari yang mereka bayangkan. Chi! 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 Setelah sepuluh nafas, ketiga Dauzu berubah menjadi tiga pria terbakar, tubuh mereka terbakar oleh Chi. Chi! 3.282 Membiarkan kalian semua menjadi penjaga makam surga wiku juga merupakan kekayaan tertinggi bagi kalian semua. Saat tawa jahat dewa penguasa sepuluh arah bergema, cahaya merah darah menyapu ketiga Dauzu dari gua tempat tinggalnya. Surga! Diluar pavilion, 10 Mayat jahat dewa penguasa Fang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Lihat! Dalam kehampaan, mata merah darah dewa penguasa sepuluh arah sepertinya mampu melihat melalui beberapa belenggu dan melihat dao surgawi yang halus. Su Fang, kamulah yang merusak rencanaku lagi. Jika saya tidak memusnahkan umat manusia, saya tidak akan bisa membuktikan dao saya dan menjadi dewa sejati. Sekarang, kamu telah memindahkan semua manusia ke alam asli Danau Guntur, membuat daoku tidak ada harapan lagi. Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Aku tidak percaya kamu bisa tinggal di alam asli Thunder Lake selamanya. 10 Dewa penguasa Fang bergumam pada dirinya sendiri dengan dingin. Suara mendesing. 10 Dewa penguasa Fang menatap ke langit, matanya tidak percaya. Ketat. Lalu sebuah suara bergema di kehampaan. Dewa penguasa 10 arah, aku akan menunggumu di luar kekacauan. Apakah kamu berani melawanku? Mustahil. Mustahil. Dia tidak akan pernah berpikir. Baru saja. Dia baru saja memikirkan cara untuk menangkap Su Fang, memasuki alam asli Danau Guntur, dan kemudian membunuh semua manusia untuk membuktikan daonya. Sekarang, Su Fang benar-benar menantang dewa penguasa 10 arah untuk bertarung hidup dan mati di kekacauan. Bagaimana mungkin dewa penguasa 10 arah tidak terkejut? Sepertinya kamu telah mendapatkan warisan dari alam asli Danau Guntur, jadi kamu pikir kamu bisa menantangku. Haha. Meskipun aku belum benar-benar mencapai puncak Dao, aku memiliki kekuatan tertinggi untuk melawan seorang imortal. Bagaimana semut sepertimu bisa menantangku? Dewa penguasa 10 arah terkekeh, melangkah ke dalam kehampaan, dan menghilang dari langit di atas pavilion surga. Domain. Di luar kekacauan. Itu dingin dan sunyi. Tidak ada apa-apa. Satu. Sosok ini melayang dalam kekacauan, auranya kosong, seolah-olah dia telah menyatu dengan kekacauan. Dia. Matanya tenang, seperti sumur kuno tanpa riak. Seluruh tubuhnya seperti aliran udara tanpa aura apapun, diam-diam menunggu di dalam kekacauan. Dalam waktu kurang dari sepuluh hari. Depan. Kekacauan utama di area tersebut tiba-tiba bergulung ke samping seperti gelombang. Aura jahat melonjak keluar dari dalam, dan kemudian sesosok tubuh dengan tenang keluar. Su Fang tersenyum malu. Sepuluh. Mayat jahat Dewa Tuan Fang akhirnya tiba. Itu berhenti kurang dari seratus zang dari Su Fang. Sepuluh. Cahaya ilahi dari Lord Fang menyapu, Su Fang, aku tidak menyangka kamu tidak bersembunyi di alam asli Thunder Law dan mengambil inisiatif untuk menantangku. Ini benar-benar di luar dugaanku. View gelombang. Kejahatan ini akan menyerang Su Fang dengan kejam dan ganas. Jubah Su Fang berkibar, tapi tubuhnya tetap tidak bergerak. Dewa penguasa sepuluh arah mencoba menggunakan keinginannya untuk menyerang hati Dao Su Fang, tetapi Su Fang dengan mudah menghilangkannya. Sudut bibir Su Fang melengkung. Demi jenazah penguasa sepuluh arah, untuk tuanku sisuan Dao Su, dan untuk umat manusia, bagaimana hati Dao ku bisa damai jika aku tidak membunuhmu? Bunuh aku, mayat jahat penguasa sepuluh arah tertawa, matanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Kamu mungkin bahkan belum lahir ketika kekuatanku mengguncang dunia manusia. Semua yang Anda miliki berasal dari kitab suci tanpa batas jiuksuan yang saya wariskan ke dunia manusia. Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Apa yang kamu katakan itu benar, tapi terus kenapa? Saya, Su Fang, mungkin terlahir di alam semesta tingkat rendah, namun saya telah menginjak mayat ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan melampaui puncak yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang mustahil untuk melampauimu sekarang? Anda dapat dianggap sebagai penerus saya. Baiklah, aku tidak ingin membunuhmu dengan tanganku sendiri. Selama kamu tunduk padaku dan membantuku mencapai keabadian abadi, aku tidak hanya tidak akan membunuhmu, aku bahkan akan memikirkan cara untuk membantumu menembus batas kemampuanmu dan menjadi ahli abadi yang selalu kamu impikan. Denganmu di sisiku, kita pasti bisa mendominasi berbagai ras primal chaos dan mencapai kejayaan abadi. Dewa penguasa Fang benar-benar mengubah sifatnya dan mulai dengan sabar membujukku. Bantu aku menjadi abadi. Mata Su Fang dipenuhi dengan ejekan. Petik 2. Aku tidak membutuhkanmu untuk membantuku. Saya masih bisa mencapai puncak dan menjadi abadi-abadi. Anda adalah sisi jahat dari penguasa sepuluh arah. Bukankah menggelikan untuk mengatakan bahwa kamu tidak tega membunuhku? Bukankah itu konyol? Anda hanya ingin menggunakan saya untuk memusnahkan umat manusia sehingga Anda dapat membuktikan dao Anda. Anda mencoba menipu saya dengan omong kosong yang bisa membodohi anak berusia tiga tahun. Kamu cukup pintar. Penguasa sepuluh arah tersenyum malu-malu. Karena itu masalahnya, aku tidak punya pilihan selain menekanmu, lalu mengambil alih tubuh dan kesadaranmu. Aku akan memasuki alam asli leais dan memusnahkan umat manusia. Su Fang mencibir lagi. Kuharap kekuatanmu sama besarnya dengan kata-kata sombongmu. Aku juga berharap kekuatanmu tidak mengecewakanku. Sementara suara penguasa sepuluh arah masih bergema, niat jahat muncul dan menyelimuti Su Fang. Pertama. Niat jahat yang ingin mengubur semua kehidupan dengan gila-gilaan menghantam hati dao Su Fang. Di bawah. Lingkungan sekitar Su Fang adalah gambaran makam yang tak ada habisnya. Ini bukanlah makam sungguhan, tapi ilusi yang diciptakan melalui visualisasi mental. Meskipun itu tidak nyata, begitu wasiat Su Fang dilanggar, dia akan menderita luka nyata dan dikuburkan di kuburan. Su Fang berdiri tegak dan tinggi saat dia memandang dengan jijik pada mayat jahat penguasa sepuluh arah. Keinginanmu benar-benar kuat, melampaui batas dao Su, tapi bagaimana hal itu bisa berpengaruh padaku? Hati dao Su Fang telah mencapai tingkat ketidakpedulian tertinggi. Tidak ada keinginan eksternal atau internal yang dapat menggoyahkan hati daonya sedikitpun. Kehendak penguasa ilahi dari sepuluh arah telah mencapai tingkat abadi yang mencengangkan, namun tetap tidak dapat menggoyahkan hati dao Su Fang. Jadi, kamu telah memutuskan tiga mayat dan mencapai tingkat kekal dari ketidakberdayaan dao surgawi. Mata cerah penguasa sepuluh arah dipenuhi dengan keterkejutan. Transformasi sembilan yang sembilan yang dikembangkan Su Fang di alam semesta pangcang adalah sutra tanpa batas jiuksuan dari penguasa ilahi sepuluh penjuru. Tidaklah aneh jika penguasa sepuluh arah dapat melihat hati dao Su Fang. Memikirkan. Pikiran tentang masa lalu sekali lagi membangkitkan kebencian dalam hati penguasa sepuluh arah. Api jahat menyala di matanya saat dia meraung, jika bukan karena dausu dari ras manusia yang mengejar dewa ini, memaksa dewa ini untuk terbelah menjadi tiga dan membunuh mayat eksekusi saya, dewa ini akan memotong tiga mayat sejak lama dan mencapai puncak. Itu karena kamu tidak memiliki keberuntungan atau keberanianku, jadi kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Sama seperti alam asli Danau Guntur. Kamu sudah lama memiliki token Danau Guntur, namun kamu tidak pernah berani melangkah ke alam asli Danau Guntur. Pada akhirnya, kamu memberikannya kepadaku. Inilah keberuntungan dan keberanian menghadapi segala bahaya. Bagaimana aku bisa membiarkan junior sepertimu menguliahi dewa ini? Dewa sepuluh arah mengeluarkan suara gemuruh saat lampu merah muncul dari dahinya. Ya, di sana. Lampu merah jahat menyebar ke segala arah, mewarnai primal keos yang dingin dan sunyi menjadi merah darah dan memenuhi udara dengan aura kematian dan kekerasan yang menakutkan. Suara mendesing. Suara mendesing. Satu demi satu sosok muncul. Itu bukanlah ilusi Wills, tapi kultifator sejati, dan wajah mereka sangat familiar bagi Su Fang. Para pembudidaya ini termasuk ahli Dauzu asing yang direkrut Zhou Nuo, serta Dauzu dari ras manusia. Totalnya ada 39. Inilah para ahli Dauzu yang telah dimakan dan disempurnakan oleh penguasa sepuluh arah menjadi boneka. Setiap boneka setara dengan avatar penguasa sepuluh arah, yang memiliki kekuatan pada batas tingkat ke sembilan Dauzu. Sepuluh. Dela penguasa Fang dengan dominan berkata, Su Fang, jika kamu bisa mengalahkan penjaga makam dewa ini, kamu berhak menantang dewa ini. Aku akan memastikan kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kata Su Wei. Dewa penguasa Fang tersenyum malu ketika dia melepaskan avatar Dao Surgawi, avatar yang mendalam, avatar kuning mendalam, avatar peti mati Surgawi, dan avatar jiwa asal. Kelima avatarnya kabur saat mereka menyerang penjaga makam. Tirai akhirnya ditutup pada pertarungan tak tertandingi antara Su Fang dan penguasa ilahi dari sepuluh arah di Primal Chaos. Dalam kekacauan Primal. Di luar kehampaan tempat Su Fang dan penguasa sepuluh arah bertempur, banyak mata yang menggunakan kekuatan Dao Surgawi untuk mengamati pertempuran tersebut. Roh alam asli Danau Guntur mengkhawatirkan keselamatan Su Fang, jadi dia menggunakan kehendak alam asli Danau Guntur untuk mengamati pertempuran tersebut. Petik 2. Su Fang agak terlalu percaya diri. Dia bisa saja menunggu dengan sabar sampai dia menembus batas Dao Zu dan mencapai alam abadi. Kemudian, dia bisa saja membunuh penguasa sepuluh arah. Tapi sekarang, dia mengambil inisiatif untuk menantang penguasa sepuluh arah. Penguasa sepuluh arah ilahi itu memiliki kekuatan seorang ahli alam abadi. Mengalahkannya, akan sulit. Tidak mudah baginya untuk menemukan pewaris yang memiliki potensi untuk menjadi penguasa alam asli Danau Guntur. Jika Su Fang mati di tangan penguasa sepuluh arah, Rilem Spirit harus menunggu lama lagi. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Itu bukan hanya Rilem Spirit. Ahli terkuat dari klan Suci Jiwa Es, Nenek Moyang Jiwa Es, juga menempatkan seutas kesadarannya di Dao Surgawi untuk mengamati pertempuran antara Su Fang dan penguasa ilahi dari sepuluh arah. Penguasa sepuluh arah ilahi itu belum mencapai alam abadi, namun dia memiliki kekuatan seorang abadi. Akan sulit bagi Su Fang untuk mengalahkannya. Aku tidak bisa membiarkan muridku kehilangan ayahnya. Aku harus menyelamatkannya pada saat kritis. Nenek Moyang Jiwa Es tidak optimis terhadap peluang Su Fang dan siap menyelamatkannya kapan saja. Siapa yang tahu gelombang? Nenek Moyang Jiwa Es, jika kamu berani ikut campur dalam pertarungan antara keduanya, kamu akan menjadi musuh orang-orang Tensei dan klan Kianyuan. Jangan salahkan aku karena tidak sopan. Bahkan jika aku tidak bisa menyegelmu, milikmu klan Suci Jiwa Es juga akan menderita. Ternyata Nenek Moyang Ketujuh Orang Tensei juga telah memproyeksikan kesadarannya ke sini. Dia memperhatikan Nenek Moyang Jiwa Es dan segera mengancamnya. Tidak. Nenek Moyang Ketujuh Suku Tensei dan Nenek Moyang Cabang Lihuo Klan Kianyuan juga telah menempatkan seutas kesadarannya pada Dao Surgawi. Es. Nenek Moyang Aishol mendengus. Sepertinya kamu yakin Sufang akan kalah. Selama tidak ada yang mengganggu, Sufang pasti akan mati. Meskipun Dewa Sepuluh Arah belum mencapai alam abadi, kekuatannya sebanding dengan ahli alam abadi. Bagaimana Sufang, seorang kultifator dausu, dapat mengalahkannya? Nenek Moyang Aishol merenung sejenak dan menjawab, Baik. Jika aku tidak ikut campur, kamu juga tidak bisa ikut campur. Kalau tidak, aku harus berhati-hati. Sufang adalah pewaris alam asli Leais dan dilindungi oleh hukum surgawi abadi. Aku tidak berani menyerangnya. Tenang saja, jawab Klan Kianyuan dengan tegas. 3283 Tiga ahli alam abadi dapat melihat perbedaan antara Sufang dan Dewa Sepuluh Arah. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Sufang ditakdirkan untuk kalah. Ledakan. Ledakan. Lima badan Dharma Sufang telah bertarung dengan hampir empat puluh ahli puncak dausu. Kuat. Benturan kekuatan tirani dan dausurgawi tertinggi menciptakan gelombang kejut destruktif berskala besar yang menyebabkan kehampaan kacau tak berujung bergetar hebat. Suara mendesing. Tutup peti mati tubuh Dharma bergeser terbuka, melepaskan aura mematikan yang mengerikan yang sangat mirip dengan aura Dewa Sepuluh Penjuru. Namun, itu jauh lebih tidak megah, dan dausurgawi yang terkandung di dalamnya berada pada tingkat yang berbeda. Surga. Aura tubuh Dharma peti mati menjelma menjadi sembilan peti darah yang menyelimuti sembilan penjaga makam. Meski tidak bisa menekan mereka, namun menjerat sembilan penjaga makam, membuat mereka sulit melarikan diri dalam waktu singkat. Yuan. Tubuh Dharma menggunakan kemampuan pembentukan susunannya untuk membuat lapisan susunan dalam kekacauan, mengebak tujuh penjaga makam di dalamnya. Ledakan. Ledakan. Suwan. Tubuh yang Dharma melepaskan sembilan matahari dewa, melepaskan kekuatan yang tertinggi dan dausurgawi tertinggi yang menjebak lebih dari sepuluh penjaga makam. Su. Tubuh daudharma surgawi melepaskan pikirannya untuk membentuk dunia yin yang yang menyelimuti delapan penjaga makam. Kekuatan penjaga makam sungguh menakjubkan. Tiga tubuh Dharma Sufang hanya bisa menjebak mereka, dan mereka tidak bisa menahannya terlalu lama. Tiga penjaga makam yang tersisa menyerang tubuh Suwanhuang Dharma Sufang, mengaktifkan aura mematikan dan aura ganas untuk menelannya. Surga. Aku tahu. Tubuh Suwanhuang Dharma adalah kartu truf Sufang yang sebenarnya. Saat ini, ada 42 dauzu yang tersembunyi di dalam tubuh Suwanhuang Dharma. Selain tujuh dauzu dari 12 ras yang sebelumnya telah diataklukkan, total ada hampir 50 ahli dauzu. Di bawah kehendak Sufang, semua basis kultivasi mereka meresap ke dalam tubuh Suwanhuang Dharma. Tubuh Suwanhuang Dharma dalam bentuk pagoda tiba-tiba meletus dengan kekuatan enam dao besar. Seperti gelombang yang bergelombang, ia langsung menelan ketiga penjaga makam dan menghancurkan mereka. Setelah itu, pagoda tiba-tiba masuk ke dalam formasi yang diciptakan oleh avatar jiwa yang baru lahir, dan dengan kerjasama dari avatar jiwa yang baru lahir, pagoda tersebut dengan mudah memusnahkan tujuh penjaga makam dalam formasi tersebut. Petik 2. Hancurkan mereka satu per satu. Sufang menunjukkan keagungan seorang tuan yang tiada taranya. Badan Dharma Suwanhuang mengikuti pola yang sama dan membunuh semua penjaga makam yang terperangkap oleh Badan Dharma Suanyang dan Badan Dharma Jalan Surgawi. Hanya begitu saja, Sufang meminjam kekuatan dari banyak ahli asing di bawah komandonya untuk membunuh ke-39 penjaga makam dewa penguasa 10 arah satu per satu. Jadi ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik dauzu yang tersembunyi di dalam Dharma Kayamu. Divine Lord Fang kehilangan 39 boneka, tapi sepertinya dia tidak merasakan sakit hati apapun. Faktanya, matanya dipenuhi amarah dan sakit hati. Ini boneka-boneka ini disempurnakan olehnya menggunakan budidayanya sendiri dan menghabiskan banyak kekuatannya. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan sakit hati? Kamu punya bawahan, tapi menurutmu aku tidak punya. Sufang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Guan Rilem Spirit, yang sedang memperhatikan Sufang, menghela nafas lega. Aku tidak menyangka Sufang memiliki begitu banyak pembangkit tenaga listrik dauzu di bawah komandonya. Tampaknya kekuatannya telah meningkat pesat. Pantas saja dia memiliki keberanian untuk menantang dewa penguasa 10 arah. Jiwa leluhur menyampaikan pemikirannya kepada nenek moyang ketujuh orang Tensei dan pemuda kianyuan. Apakah kalian berdua kecewa dengan hasil ini? Kecewa, nenek moyang ketujuh orang Tensei tertawa dingin. Dauzu adalah dauzu. Tidak peduli berapa banyak dari mereka, mereka semua adalah semut dihadapan kekuatan abadi. Pemuda kianyuan menjawab dengan acuh tak acuh, kedua belah pihak belum menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Masih terlalu dini untuk membicarakan hasilnya. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat, kata sesepu jiwa S. sambil tersenyum malu. Meskipun dia tampak santai, dia masih mengkhawatirkan Sufang. Sufang. Fangba berkata, Dewa penguasa 10 arah, tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Penjaga makamu ini bukanlah ancaman bagiku. Karena kamu ingin melihat kekuatanku yang sebenarnya, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Pikiran melonjak keluar dari tubuh Dewa penguasa 10 arah seperti gelombang pasang. Mereka berubah menjadi kekuatan ilahi yang tak tertandingi yang menyelimuti seluruh area. Prinsip dan kekuatan tertinggi yang mendominasi dari Dewa penguasa 10 arah dengan cepat menciptakan ruang waktu yang menyelimuti Sufang dan avatarnya. Langit, bumi, timur, barat, selatan, utara, gerbang kehidupan, posisi kematian, masa lalu, masa depan. Segala sesuatu di sekitar Sufang tersegel. Segel Tuan 10 arahku. Dewa penguasa 10 arah telah menggunakan kemampuan ilahi tertinggi yang ia ciptakan, segel penguasa 10 arah. Segel Tuanku 10 arah yang dimiliki Sufang sebelumnya berasal dari mayat baik Dewa penguasa 10 arah, yang berasal dari sumber yang sama dengan mayat jahat. Segel Tuanku 10 arah yang digunakan oleh mayat jahat Dewa penguasa 10 arah sekarang memiliki kemauan, prinsip tertinggi, dan kekuatan sihir yang berbeda. Saya. Ruang waktu yang diciptakan oleh segel Tuanku 10 arah tidak hanya menyegel langit, bumi, timur, barat, selatan, utara, gerbang kehidupan, posisi kematian, masa lalu, dan masa depan, namun juga mengandung prinsip-prinsip tertinggi surgawi. Dao yang akan mengubur segala sesuatu di Sufang di dalam kuburan dan kembali ke kematian. Semua kehidupan akan kembali mati kecuali ia melampaui batas kehidupan dan mencapai tingkat di mana ia dapat hidup berdampingan dengan Dao Surgawi. Dengan demikian, prinsip-prinsip tertinggi Dao Surgawi yang terkandung dalam segel Tuanku 10 arah tidak dapat dianggap jahat. Segel Tuanku 10 arah. Mata Sufang berkedip dengan semangat juang yang kuat. Dia juga pernah memegang segel Tuanku 10 arah. Meskipun dia telah meninggalkannya sekarang, dia masih tahu betapa kuatnya kemampuan ilahi tertinggi ini. Sekarang dia bisa bertarung melawan segel Tuanku 10 arah yang digunakan secara pribadi oleh Dewa Penguasa 10 arah, semangat juang Sufang terkobar. Bertarung dengan seorang ahli sejati, itulah yang dimaksud dengan seorang kultifator sejati. Mari kita lihat apakah segel Tuanku 10 arah milikmu lebih kuat atau apakah teknik reruntuhan besar akhir yang aku buat lebih kuat. Pikiran dan energi primordial Sufang melonjak keluar dari tubuhnya dan dengan cepat mengembun menjadi cermin primordial. Kemudian, seberkas cahaya primordial yang berisi prinsip tertinggi kehancuran dan akhir segala sesuatu meledak ke langit. Cici-ci. Saya. Sebuah lubang terkoyak secara paksa dalam ruang waktu yang diciptakan oleh segel Tuanku 10 arah yang kemudian terus meluas ke sekitarnya. Semuanya menjadi ketiadaan dan kekosongan primordial yang dingin dan mematikan terungkap sekali lagi. Bentrokan dua kemampuan ilahi tertinggi berakhir dengan kemenangan penuh teknik reruntuhan besar akhir. Tentu saja, Dewa Penguasa 10 arah bukannya lebih lemah dari Sufang. Sebaliknya, dibandingkan dengan teknik reruntuhan besar akhir milik Sufang, segel Tuanku 10 arah jelas lebih rendah. Saya. Bagaimanapun, segel Tuanku 10 arah diciptakan ketika dia berada di puncak alam Dao Sein. Meskipun sangat luar biasa, itu hanya pada level Dao Su. Prinsip tertinggi Dao Surgawi yang dikandungnya jelas lebih rendah daripada teknik reruntuhan besar akhir. Prinsip tertinggi dari Dao besar adalah esensi sejati dari Dao Surgawi. Perbedaan prinsip menyulitkan segel Tuanku 10 arah untuk mengalahkan teknik reruntuhan besar akhir milik Sufang. Sufang. Sufang buru-buru menarik semua avatarnya ke istana Dao miliknya. Rilem spirit berseru kaget, luar biasa. Kemampuan ilahi seperti itu benar-benar menakjubkan. Untuk dapat memahami prinsip-prinsip tertinggi kehancuran Dao Surgawi dan menciptakan kemampuan ilahi yang tiada taranya, Sufang pasti akan menjadi dewa yang kuat di masa depan. Pantas saja dia berani menyerang cabang lihuo klan Kianyuan sendirian dan mampu kabur tanpa cedera. Ternyata kekuatannya sungguh mencengangkan. Ketika saya berada di puncak Dao Su, kekuatan saya bahkan tidak sepersepuluh dari miliknya. Patriark Aishol sekarang benar-benar lega. Petik 2. Huff. Menurut pendapat saya, dewa penguasa 10 arah tidak memenuhi reputasinya. Dia sebenarnya ditekan oleh Sufang. Dewa penguasa 10 arah belum menggunakan teknik terakhirnya. Mengapa kita harus menurunkan prestisenya? Nenek moyang ketujuh orang Tensei dan pemuda Kianyuan juga diam-diam berbincang. Sufang memperlihatkan aura yang mendominasi saat dia berteriak pada dewa penguasa 10 arah. Dewa penguasa 10 arah, segel 10 arah gurumu hanya biasa saja. Teknik hebat apalagi yang kamu miliki. Sufang, harus kuakui aku telah meremehkanmu. Memikirkan bahwa Anda telah mengembangkan sutra janji Jiuksuan ketingkat yang menakjubkan dan menciptakan kemampuan ilahi tiada taraf yang bahkan lebih kuat daripada segel 10 arah guru saya. Dewa penguasa 10 arah akhirnya memandang Sufang dengan ekspresi serius. Dia tidak lagi meremehkannya. Sufang mendengus. Mengapa aku menantangmu jika aku tidak memiliki teknik yang kuat? Dewa penguasa 10 arah Fang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jika kamu berpikir hanya ini yang aku punya, kamu benar-benar menggelikan. Lupakan. Biarkan semuanya berakhir. Sembilan matahari mengubur langit. Penghancuran 10 arah. Suara dewa penguasa 10 arah Fang masih bergema ketika dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Pikiran dan auranya membumbung ke langit dari tubuhnya. Astaga! Astaga! Satu! Ada total sembilan juta pikiran, dan semuanya terkondensasi menjadi darah matahari yang tampak seperti terkondensasi dari darah hitam. Di bawah sinar matahari darah, samar-samar orang bisa melihat sembilan makam. Sufang tidak asing dengan kemampuan ilahi seperti itu. Kembali ke alam semesta panjang, Sufang telah melihat keturunan dewa jahat menggunakan kemampuan ilahi ini. Namun, dibandingkan dengan kemampuan ilahi yang digunakan oleh dewa penguasa 10 arah, sembilan matahari yang dipadatkan oleh keturunan dewa jahat itu seperti kunang-kunang. Pada saat ini, sembilan matahari darah itu seperti terik matahari di langit. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Bukan hanya perbedaan kekuatan. Sepuluh. Kemampuan ilahi dewa penguasa 10 arah Fang mengandung kebenaran tertinggi Dao Surgawi. Itu bisa menyegel semua kehidupan dan mengubur Dao Surgawi. Seolah-olah ruang waktu yang diciptakan oleh sembilan matahari darah adalah tujuan akhir dari reinkarnasi Dao Surgawi. Kebenaran agung dari Dao Surgawi tersebut, ditambah fakta bahwa tingkat kultivasi dewa-dewa 10 penjuru Fang berada di atas Sufang, membuat kekuatan kemampuan ilahi ini jauh melampaui teknik reruntuhan besar yang kembali milik Sufang. Terkejut. Aura mematikan manusia mulai meresap ke dalam tubuh Sufang, menyebabkan tubuh fisik Sufang mulai terkorosi. Bahkan energi primordialnya tidak dapat menghentikannya. Sebaliknya, ia dirusak oleh aura jahat. Terlebih lagi. Bahkan Dao Heart Sufang mulai terkorosi. Hati Dao abadi miliknya akan terkorosi dan kembali ke kubur. Ini. Kekuatan luar biasa yang hanya bisa dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik abadi. Meskipun Sufang dapat menampilkan 99% kekuatan puncak Dao Zu, dia masih tidak berdaya di hadapan pembangkit tenaga listrik imortal sejati. Sufang dalam bahaya. Ling dan nenek moyang jiwa es mulai mengkhawatirkan Sufang. Dela penguasa sepuluh arah sungguh luar biasa bisa menguasai Dao agung yang begitu agung. Jika kita bisa merekrut orang ini ke klan kita, dia akan sangat membantu klan kita. Bahkan jika Sufang tidak terbunuh, dia akan terluka parah. Mari kita lihat bagaimana dia akan menyelesaikan masalah ini. Leluhur ketujuh klan alam semesta dan klan Qianyuan yang abadi merasa santai. Mereka yakin semuanya sudah berakhir dan Sufang pasti akan dikalahkan. Kekalahan berarti kematian. Petik 2. Reinkarnasi Dao Surgawi tidak ada habisnya. Bagaimana bisa ada akhir? Penghancuran yang ekstrim bukanlah akhir, tapi penciptaan. Teknik penciptaan hebat. 3.284 Sufang, seni dewa yang baru saja kamu gunakan memang luar biasa. Bahkan berada di level yang sama dengan pemakaman langit sembilan matahari milikku. Sayangnya, perbedaan tingkat kultivasi kita terlalu besar. Tidak peduli betapa luar biasanya seni dewamu, kamu masih akan dihancurkan olehku. Hentikan perjuanganmu yang sia-sia. Jika kamu menyerah sekarang, janjiku akan tetap berlaku. Ketika Dewa Ilahi Fang melihat Sufang menggunakan teknik reruntuhan besar akhir lagi, dia mendengus dengan nada menghina. Petik 2 Menyerah padamu, jika saya ingin menyerahkan nasib saya kepada orang lain, mengapa saya tidak menyerah saja kepada ras lain? Kenapa aku harus menyerah pada setengah langkah kematian sepertimu? Pemakaman sembilan matahari langit Anda mungkin luar biasa, tetapi itu masih belum cukup untuk menekan Sufang. Jika hanya itu yang kamu punya, maka kamu bisa mati. Suara Sufang bagaikan guntur di musim semi. Cermin. Aura kehancuran besar di wajahnya telah mencapai puncaknya, lalu tiba-tiba meledak, berubah menjadi seberkas cahaya kacau yang melesat keluar. Kebenaran tertinggi mengenai kehancuran besar terhadap ciptaan besar berada di atas kebenaran tertinggi Tuhan Penguasa Sepuluh Arah, menghancurkan semua belenggu. Sembilan matahari darah juga mulai pecah dan akhirnya runtuh, memperlihatkan sembilan makam darah di dalamnya. Ruh! Sama seperti awan yang terbelah untuk melihat matahari lagi, kekacauan di sekitarnya kembali normal. Ruh! Di bawah dampak kekerasan dari tabrakan tersebut, kekosongan yang kacau berguncang dengan hebat dan menjadi sangat kacau. Bahkan makhluk agung Dao Zhu akan terluka jika mereka memasuki area ini, dan kultifator di bawah level Dao Zhu akan terbunuh oleh aliran udara yang kacau. Su! Fang mengeluarkan ratusan pil dan menelannya. Tanaman anggur raja darah yang menusuk surga juga dengan gila-gilaan melahap esensi dari mayat makhluk besar lainnya. Bahkan serangga penelan surga pun memuntahkan Hong Mengki untuk mengisi kekosongan di istana Dao dan menyembuhkan luka di tubuhnya. Tubuh dewa penguasa sepuluh arah bergoyang, dan wajah pucatnya kembali berubah warna. Auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Seni dewanya telah hancur, dan dia menderita kerugian besar. Wuh! Baik itu rilem spirit atau tiga ahli alam abadi, mereka semua terkejut. Batas! Luar biasa, sungguh luar biasa, gumam ling dalam hati. Tampaknya calon penguasa alam asli Leize pasti akan mampu mengembalikan kejayaan rakyat Rai Segu. Kiwa es leluhur tertawa bangga. Apakah kamu puas dengan hasil ini, makhluk agung yang abadi? Huh! Nenek moyang ketujuh orang Tensei mendengus dingin. Aku sungguh terkejut bahwa ras tingkat rendah seperti ras manusia bisa menghasilkan sosok yang begitu mengejutkan. Namun, betapapun luar biasa dia, dia sendirian. Bahkan jika dia tidak mati kali ini, dia akan dibunuh. Cepat atau lambat, pikiran abadi Ras Heaven Yuan mengandung niat membunuh yang tajam. Jika kamu tidak takut dengan hukum surgawi abadi, jangan ragu untuk menyerangnya. Patriark Jiwa es mendengus. Bukannya klan Qian Yuan tidak punya cara untuk menghindari hukum surgawi. Paling-paling, mereka harus membayar harganya. Su Fang bukanlah kesemak lembut yang bisa kamu gertak. Aku hanya takut klan Qian Yuan akan berakhir seperti terakhir kali, mencari wall dan pulang tanpa dicukur. Jiwa leluhur tua dan Gan Yuan yang abadi terlibat dalam perang kata-kata. Su Fang, kamu benar-benar mengejutkanku. Bahkan aku merasa sulit membayangkan kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu menakjubkan. Namun, jangan terlalu sombong. Itu seharusnya menjadi kartu truf anda yang paling kuat. Saya belum menggunakan jurus terkuat saya. Orang yang akan tertawa terakhir adalah aku. Api jahat mulai membakar seluruh tubuh dewa penguasa sepuluh arah. Aura buas dan jahat menyebabkan kehampaan yang kacau bergetar dan mendidih. Sembilan. Makam berdarah itu mulai memancarkan cahaya berdarah, yang kemudian diserap ke dalam tubuhnya. Ledakan. Sebuah batu nisan hitam berangsur-angsur muncul dari tubuhnya dan menjadi batu nisan yang mengjulang tinggi setinggi puluhan ribu kaki. Makam. Batu nisan itu memancarkan aura kuno dan abadi. Itu adalah harta karun surgawi purba. Tidak hanya. Tapi itu juga bukan harta karun surgawi purba. Sebaliknya, ia lahir dan dipelihara dalam kekacauan dan mengandung prinsip tertinggi dao surgawi. Tidak hanya itu. Batu nisan itu jelas terhubung dengan aura dewa penguasa sepuluh arah. Dia adalah mayat jahat dewa penguasa sepuluh arah, jadi jelas sekali bahwa dia menyatu dengan batu nisan dan menggunakannya sebagai harta karun untuk mayat jahat. Pantas saja dewa penguasa sepuluh arah mempunyai kekuatan seorang kekal meskipun dia belum mencapai alam kekal. Itu karena dia mempunyai harta karun surgawi purba yang sangat kuat. Harta karun surgawi purba itu disebut tablet dewa pengubur langit. Dikatakan bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengubur langit. Saya tidak menyangka akan jatuh ke tangan dewa penguasa sepuluh arah. Harta ini sangat sesuai dengan prinsip dari dao surgawi yang telah dikuasai oleh dewa penguasa sepuluh arah. Su Fang mungkin memiliki lampu panjang umur dan bendera pertempuran tertinggi rakyat Rai Zegu, tapi dia bukan tandingan dewa penguasa sepuluh arah. Dia pasti sudah mati. Pertempuran ini sudah berakhir. Aku tidak perlu mengkhawatirkan semut manusia itu lagi. Roh Batas, Jiwa Es Leluhur Tua, leluhur ketujuh dari orang-orang Tensei, dan Gan Yuan yang abadi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka melihat dewa penguasa sepuluh arah menggunakan harta karun surgawi primordial. Semangat Batas Roh Batas dan Jiwa Es Leluhur Tua mengkhawatirkan Su Fang, sementara dua lainnya mencibir. Jiwa Es Leluhur Tua mulai mempersiapkan serangan yang kuat. Tapi siapa yang tahu? Leluhur Jiwa Es, jangan membuat masalah pada dirimu sendiri dan ras suci Jiwa Es. Leluhur Jiwa Es mengirimkan pesan. Jiwa Es Leluhur Tua harus menyerah pada gagasan itu. Ledakan. Prasasti Surgawi Purba meletus dengan prinsip tertinggi dan kekuatan ilahi yang dapat mengubur dao Surgawi. Itu membuka ruang dalam kekacauan dan menyelimuti Su Fang dan sekitarnya, mencoba menguburnya hidup-hidup. Su Ki Surgawi Primordial di Istana Fang Dao melonjak dan membentuk batas pertahanan untuk melawan kekuatan suci Prasasti itu. Hatinya juga dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Namun, itu tidaklah aneh. Dewa Penguasa Sepuluh Arah adalah manusia pertama yang memiliki kekuatan abadi. Dia juga seseorang yang sangat beruntung. Su Jika Fang Dao dapat memiliki dua harta karun Surgawi Purba, apa yang aneh jika Dewa Penguasa Sepuluh Arah memiliki satu harta karun Surgawi Purba? Petik 2 Su Fang, inilah kekuatanku yang sebenarnya. Meskipun kamu luar biasa, bahkan melampauiku di masa lalu, dan mampu melawanku sedemikian rupa telah mengejutkan dan mengejutkanku, kamu masih tidak mampu menentang surga. Suara Dewa Penguasa Sepuluh Arah terdengar. Dia sangat sombong, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Ruang di sekitarnya terus melepaskan energi kematian yang menakutkan dan energi jahat yang mengandung keinginan kematian, mencoba menyeret Su Fang menuju kematiannya. Banyak wajah manusia muncul di Prasasti Surgawi Purba, masing-masing dipenuhi rasa sakit dan kebencian. Mereka begitu padat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Mulut wajah-wajah itu mengeluarkan tangisan dan lolongan, melepaskan gelombang kekuatan penghisap jiwa yang ingin mencabik-cabik jiwa Su Fang dan melahapnya. Su Fang Prasasti Surgawi Primordial terus melonjak dengan cahaya merah darah, mengembun menjadi kata-kata, makam Su Fang, dan melepaskan kekuatan yang dapat melahap takdir. Su Begitu nama Fang muncul di Prasasti Surgawi Purba, nasibnya akan berakhir. Sepuluh Harta karun Surgawi Primordial milik Dewa Guru Fang sesuai dengan namanya, Penguburan Surga. Ia memiliki kekuatan untuk menyerang kehidupan, jiwa, dan bahkan nasib seseorang. Selain itu, harta karun Surgawi Purba ini, yang disebut Prasasti Ilahi Penguburan Surga, melepaskan kekuatan yang benar-benar melampaui batas Dao Zu. Itu sebanding dengan serangan imortal. Meskipun Su Fang memiliki 99 persen kekuatan Dao Zu, perbedaan kecil ini berarti dia hanya bisa dihancurkan tanpa kemampuan untuk melawan. Dia Pertahanannya hancur selapis demi selapis seperti pasir. Kehidupan dan jiwanya dilucuti, dan hati Dao abadinya terkikis. Bahkan nasibnya pun mulai berakhir. Masih belum pasti siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Ayo kita mengerahkan seluruh tenaga. Meskipun Su Fang terkejut, dia belum putus asa. Sebaliknya, matanya menyala-nyala karena keinginan kuat untuk bertarung. Suara mendesing. Gelombang Su Fang mengaktifkan spanduk perang berdaulat dan terbang keluar dari Istana Dao. Pertarungan Spanduk itu berkibar tertiup angin, memancarkan aura perang dan pembantaian yang mengerikan. Itu berbenturan dengan energi kematian dan energi jahat dari prasasti ilahi penguburan surga, menyebabkan ruang waktu runtuh. Avatar surga suci dan avatar nasib ungu juga muncul. Meskipun avatar nasib ungu dan batu langit suci tidak dapat menghilangkan kekuatan prasasti ilahi penguburan surga, mereka mampu menekannya dengan kuat, menyebabkan kekuatan prasasti ilahi penguburan surga berkurang sekitar 30 persen. Pa, 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 api lampu panjang umur menyala dengan liar, dan lampu tersebut memancarkan serangkaian serangan jiwa. Saat api lampu padam, wajah-wajah di prasasti ilahi penguburan surga menjerit dengan sedih, lalu terbakar dan roboh. Avatar takdir, putuskan takdir. Selanjutnya, avatar takdir Su Fang muncul dari Istana Dao. Kekuatan takdir terkondensasi menjadi pedang dan menebas di depannya. Ci, memakamkan. Prasasti ilahi penguburan surga yang terkunci pada Su Fang telah dipotong oleh pedang, sehingga Su Fang dapat melepaskan diri dari kendali takdir. Su Fang Fang mengaktifkan harta karun surgawi purba dan avatarnya, akhirnya menetralisir serangan dewa 10 arah. Tidak. Melewati Su Fang menghabiskan banyak energi. Hal itu tidak hanya menghabiskan kemauan dan pikirannya, tapi juga menghabiskan umur dan nasibnya. Kekuatan hidupnya menjadi lemah, dan tubuhnya diselimuti lapisan kesialan. Kekuatan Su Fang memang luar biasa. Dia mempunyai kekuatan untuk melawan seorang kematian. Anak ini luar biasa, sangat luar biasa. Dia memang luar biasa, tapi dia masih tidak bisa melawan dewa 10 arah. Dia tidak akan bisa lepas dari nasib terbunuh. Dia hanya memaksakan diri dan menggunakan harta untuk bertarung melawan dewa 10 arah. Ini seperti meminum racun untuk memuaskan dahaga. Berapa lama dia bisa bertahan? Ling, jiwa es leluhur, leluhur ketujuh orang Tensei, dan kematian Ras Kianyuan semuanya terkejut. Namun, tidak ada yang mengira Su Fang bisa mengalahkan dewa 10 arah. Hanya masalah waktu sebelum dia ditindas. Tidak ada yang menyangka bahwa Su Fang, yang tampaknya sudah pasrah dengan nasibnya, akan mulai mempersiapkan serangannya yang paling mengejutkan. Qi Serangga pemakan surgawi menyerbu keluar dari tubuh Su Fang dan menerkam prasasti ilahi penguburan surga di atas kepala dewa 10 penjuru. Mereka mendarat di prasasti itu dan mulai menggerogotinya. Pemakaman Prasasti ilahi yang mengubur surga memang menakjubkan. Bahkan serangga pemakan surgawi tidak dapat menghilangkannya dalam waktu singkat. Namun, mereka masih berhasil mengalihkan banyak perhatian dewa 10 arah, dan serangan prasasti dewa pengubur surga melemah secara signifikan. Su Fang Fang mengambil kesempatan ini untuk mengaktifkan tanaman merambat raja darah penusuk surga dengan sekuat tenaga. Pertama, tanaman merambat darah menembus tubuh pembangkit tenaga listrik ras asing setinggi dauzu, dan esensi kehidupan mereka menyembur ke tubuh Su Fang seperti air mancur. Namun, kemudian, melalui benang darah Heaven Piercing Blood King Vines, mereka meresap ke setiap sudut tubuh Su Fang, menyebabkan api kehidupan di tubuh Su Fang menyala dan melonjak dengan momentum yang menantang surga. 3285 Desir Desir Energi misterius melonjak keluar dari tubuh Su Fang, mengandung prinsip tertinggi yang dapat membalikkan langit dan bumi serta mengendalikan nasib. Usaran hitam dan putih yin dan yang muncul di mata Su Fang, berputar searah jarum jam, menembakkan suan guang hitam dan putih yang menyelimuti dewa penguasa sepuluh arah dan berubah menjadi pusaran misterius yin dan yang. Seni Mediasi Kehendak Surga Di saat krisis ini, Su Fang menggunakan teknik terakhir dan terkuatnya, Seni Mediasi Kehendak Surga Desir Meskipun Seni Mediasi Kehendak Surga adalah kemampuan ilahi yang diciptakan Su Fang di alam semesta pangang, seiring dengan meningkatnya budidaya Su Fang, kekuatannya juga meningkat. Budidaya Su Fang telah mencapai batas dauzu, dan dia hanya berjarak sehelai rambut saja untuk mencapai alam abadi. Kekuatan Seni Mediasi Kehendak Surga juga meningkat, bahkan melampaui batas dauzu dan mencapai tingkat yang dapat mengancam dewa. Namun, kemampuan ilahi yang kuat memiliki keterbatasannya sendiri, dan Seni Mediasi Kehendak Surga tidak terkecuali. Su Fang menggunakan Seni Mediasi Kehendak Surga melawan ahli alam abadi untuk mengendalikan masa depan dewa penguasa sepuluh arah dan mengubah masa lalu. Tentu saja, dia harus membayar harga yang sangat mahal dan mengonsumsi energi dalam jumlah yang sangat besar. Dia rambutnya berubah dari hitam legam menjadi abu-abu dan kemudian menjadi putih salju dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Kulitnya dengan cepat berubah dari kulit bayi menjadi tua dan layu, dan kekuatan hidupnya dengan cepat terkuras abis. Desir Su Fang mendorong tanaman anggur Raja Darah Surgawi hingga batas kemampuannya, dan seketika mengubah mayat para ahli non-manusia menjadi abu. Paun Vitalitasnya yang tak terbatas masih tidak dapat menghentikan hilangnya energi kehidupan, dan kecepatan pemulihannya tidak dapat mengimbanginya. Namun, untuk saat ini, dia tidak akan mati karena kehilangan energi kehidupan. Dewa Penguasa Sepuluh Arah Kamu adalah penghalang terakhir dalam perjalananku menuju puncak. Bahkan jika aku harus menghabiskan umur dan kekayaanku, aku akan melampauimu kali ini. Su Fang memandang Dewa Penguasa Sepuluh Arah, matanya dipenuhi dengan tekat yang menantang surga dan aura mendominasi. Ini Saat ini Demi masa depan umat manusia, jenazah Dewa Penguasa Sepuluh Arah membakar dirinya sendiri untuk membuka alam asal Rawa Guntur. Si Dao Zu telah mengubah dirinya menjadi segel untuk membelenggu mayat jahat Dewa Penguasa Sepuluh Arah. Juga Pemandangan manusia yang tak terhitung jumlahnya dibunuh oleh non-manusia muncul di benaknya satu demi satu. Yaitu Bahkan jika itu bukan untuk dirinya sendiri, untuk Guru Ilahi dari Sepuluh Arah dan Mayat Baik, untuk siswa Dao Zu, dan untuk manusia yang telah mati di tangan ras asing, Su Fang akan melakukan apapun untuk membunuh Guru Ilahi. Dari Sepuluh Arah Huhuhu gelombang Saat Pusaran Yin yang berputar, ruang waktu di sekitar Penguasa Sepuluh Arah Ilahi mulai mengalami pembalikan yang menakjubkan. Di dalam Di bawah kekuatan tertinggi yang dapat memutar balikan langit dan bumi, sosok Penguasa Sepuluh Arah dengan cepat menjadi kabur saat satu demi satu gambar keluar dari Pusaran Hitam dan Putih. Itu Itu adalah pemandangan beberapa jam ke depan. Seperti Jika tidak terjadi sesuatu yang tidak terduga, sesuai dengan lintasan takdir dan rahasia surgawi, masa depan akan menjadi nyata seperti yang ditunjukkan oleh proyeksi. Pada saat ini, cahaya dan bayangan yang dipantulkan dari Pusaran Yin yang adalah hasil dari teknik manipulasi nasib surgawi penguasa Sepuluh Arah. Bukan hanya dunia luar. Bahkan Dewa Penguasa Sepuluh Arah sendiri dan pikirannya terus berubah sepanjang lintasan takdir dan rahasia surgawi. Dalam pikirannya, Su Fang akhirnya tidak mampu menahan kekuatan Monumen Ilahi Penguburan Surga dan dibelenggu olehnya. Kemudian, kesadarannya diambil alih olehnya. Petik 2 Kemampuan luar biasa macam apa ini? Bagaimana ia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakjubkan sehingga dapat membalikkan Dao Surgawi? Bagaimana bisa seorang Dao Su menguasai kemampuan luar biasa yang bisa mengancam makhluk abadi? Rilem Spirit, Nenek Moyang Jiwa Es, leluhur ketujuh dari orang-orang Tensei, dan Monumen Ilahi Penguburan Surga yang abadi semuanya terkejut dan terkejut. Siapa? Tak satupun dari mereka mengira Su Fang memiliki kemampuan luar biasa yang menantang surga. Petik 2 Anak laki-laki ini harus dibunuh sesegera mungkin. Leluhur ketujuh dari orang-orang Tensei dan Monumen Ilahi Penguburan Surga yang abadi, keduanya merasa terancam oleh Su Fang, dan mata mereka bersinar dengan niat membunuh. Sekitar 3 napas kemudian. Su Fang tiba-tiba melambaikan tangannya ke arah pusaran hitam dan putih di sekitar penguasa 10 arah. 1 Sebuah proyeksi dengan cepat muncul dan kemudian berubah dari ketiadaan menjadi kenyataan. Sosok penguasa 10 arah dengan cepat memantapkan dirinya. Pada saat ini, dia tenggelam dalam kenikmatan luar biasa membelenggu Su Fang, dan dia tertawa terbahak-bahak. Su Tidak diketahui gelombang 10 Penguasa 10 arah dengan cepat merasakan ketidaknormalan tersebut, dan tawanya berhenti tiba-tiba. Lalu, dia menatap Su Fang dengan kaget. Saat ini, Su Fang menelan pil sembilan bunga giyok terakhir yang diberikan kepadanya oleh Bunda Ilahi dari pohon berharga. Ini Pil ini adalah harta tertinggi dari ras pohon surgawi. Selama jiwa seorang kultifator tidak hancur, meskipun hanya tersisa setetes darah atau sehelai rambut, hal itu dapat memulihkan kekuatan hidup seorang kultifator. Bunda Ilahi dari pohon berharga telah memberi Su Fang total tiga pil sembilan bunga giyok, dan sekarang hanya tersisa satu. Pada saat kritis seperti itu, Su Fang tidak lagi mempedulikan hal lain. Meminjam Dengan kemampuan pemulihan pil yang menakjubkan, kekuatan hidup Su Fang yang hampir habis tiba-tiba melonjak. Kemudian, Su Fang menggunakan teknik penciptaan hebat dengan sekuat tenaga. Seberkas cahaya kacau tiba-tiba meledak dan menghantam penguasa 10 arah. Petik 2 Saya sebenarnya kalah dari Su Fang. Aku tidak bisa menerima ini. Penguasa 10 arah baru saja memantapkan dirinya dan tidak dapat menggunakan kemampuan luar biasa apapun. Dia hanya bisa menahan serangan terkuat Su Fang. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan keengganan. Dulu ketika dia berkuasa di dunia manusia, Su Fang bahkan belum lahir. Transformasi 9 yang 9 yang dikembangkan Su Fang berasal dari Kitab Suci tanpa batas jiuksuan yang sengaja disebarkan oleh mayat jahat penguasa 10 arah ke dunia manusia. Sekarang, bagaimana mungkin penguasa 10 arah bersedia menerima kekalahan di tangan Su Fang? Kekuatan tingkat keabadian dewa 10 arah berasal dari harta surga purba, prasasti dewa penguburan surga. Namun, dia sendiri belum mencapai level imortal. Setelah menerima serangan penuh dari teknik penciptaan hebat, pertahanan tubuhnya hancur seperti kota yang terbuat dari pasir, akan hancur bersama dengan ruang waktu di sekitarnya. Tiba-tiba, sebuah tangan raksasa yang dipenuhi dengan tanda dewa tiba-tiba muncul dan meraih penguasa 10 arah besar. Kekuatan mengerikan dari teknik penciptaan hebat tiba-tiba hancur, dan penguasa 10 arah ilahi ditangkap oleh tangan raksasa itu, melarikan diri dari jangkauan serangan teknik penciptaan hebat. Engah. Gelombang. Su Fang terhuyung dan memuntahkan seteguk darah yang dipenuhi aura kematian. Ketika wajah, rambut, dan auranya telah berubah menjadi seperti seorang lelaki tua berusia 70-an. Satu kakinya berada di dalam kubur dan bisa mati kapan saja. Petik dua. Itu kamu. Su Fang nyaris tidak bisa menenangkan diri dan melihat kehampaan sambil mengertakkan gigi. Keluar. Orang yang telah menyelamatkan penguasa 10 arah adalah Qian Yuan yang tidak pernah mati. Leluhur Li Huo, beraninya kamu menarik kembali kata-katamu. Leluhur Po meraung dengan marah, dan kesadarannya berubah menjadi sosok yang muncul dalam kekacauan. Kemudian terdengar gemuruh guntur, dan kilat keluar dari kekacauan dan dengan cepat membentuk gerbang surgawi. Raungan gemuruh roh dunia asli Leais datang dari dalam. Qian Yuan abadi, mengapa kamu ikut campur dalam pertarungan hidup dan mati keturunan dunia asli Leais? Apakah Anda tidak takut dihukum oleh hukum abadi? Kesadaran Qian Yuan yang abadi berubah menjadi seorang pria muda yang berjalan keluar dari kehampaan dan mencipir. Aku tidak menyerang Su Fang, jadi aku tidak mengingkari janjiku. Hukum abadi tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Bagaimana bisa seorang yang abadi begitu tidak tahu malu? Su Fang meraung sambil mengertakkan gigi. Saya akhirnya melihatnya sendiri hari ini. Dia hendak membunuh penguasa sepuluh arah, namun Qian Yuan yang abadi ikut campur. Meskipun kemarahan Su Fang bisa membakar langit, dia tidak bisa melakukan apapun agar Qian Yuan tidak mati. Kekuatan selalu menjadi hal yang paling penting. Tidak tahu malu. Qian Yuan yang abadi mencipir. Sun. Dia menunjukkan agresivitas yang tidak pernah mati. Apa yang kamu maksud dengan tidak tahu malu? Itu hanya aturan yang membelenggu pihak yang lemah. Saya ada dengan Dao Surgawi. Bukankah menggelikan kalau kamu menggunakan sifat tidak tahu malu untuk mengekanku? Sepertinya Dao Hartmu tidak cukup kuat untuk menjadi abadi. Makhluk besar yang busuk telah mencapai tingkat di mana mereka hidup dengan Dao Surgawi dan sama kejamnya dengan Dao Surgawi. Bagi orang awam, ini adalah metode yang tercelah dan tidak tahu malu. Namun bagi makhluk agung yang abadi, hal ini tidak menjadi masalah. Su Fang mengeluarkan suara dentang. Sepertinya klan asal surga bertekad membunuhku. Huff, karena aku mampu mengalahkan guru ilahi sepuluh arah satu kali, juga akan ada yang kedua kalinya. Tidak masalah jika aku diselamatkan olehmu. Saya tidak percaya klan Qianyuan dapat melindungi penguasa sepuluh arah selamanya. Penguasa sepuluh arah tersenyum jahat. Saya beruntung bisa diselamatkan oleh makhluk agung. Mengapa kita tidak bertarung lagi? Su Fang mencibir. Kamu hanya bertahan karena bantuan makhluk agung yang abadi. Hak apa yang kamu miliki untuk melawanku? Su Fang bukan orang bodoh. Dia berada di ambang kematian, jadi mengapa dia harus melawan penguasa sepuluh arah lagi? Dia akan memiliki kesempatan lain untuk bertarung di masa depan, dan kemudian dia akan membunuh penguasa sepuluh arah. Penguasa ilahi dari sepuluh arah mendengus. Karena dia tidak bisa menekan Su Fang atau membunuh seluruh umat manusia, penguasa sepuluh arah ilahi tidak mempunyai harapan untuk menjadi abadi. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup, dia tidak bisa bahagia karenanya. Petik 2 Aku, Su Fang, akan mengingat ini. Su Fang melirik klan Kianyuan yang abadi dan leluhur ketujuh dari orang-orang Tensei dengan dingin dan hendak memasuki sektor asli leais. Hu! Berlari! Anda membunuh orang jenius yang tak tertandingi dari orang-orang Tensei dan makhluk agung yang tak terhitung jumlahnya di klan kami. Bagaimana aku bisa membiarkanmu hidup? Leluhur ketujuh orang Tensei tiba-tiba berkata dengan suara penuh niat membunuh. Kekuatan dewa yang dapat menghentikan waktu langsung menyelimuti Su Fang. Hu! Gelombang! Kekuatan waktu tiba-tiba bertambah cepat di tubuh Su Fang. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, Su Fang merasa seolah-olah dia telah mengalami beberapa zaman. Petik 2 Orang-orang Tensei yang abadi, hentikan. Roh dan jiwa es leluhur meraung pada saat bersamaan. Kehendak sektor asli leais yang kuat meletus dari gerbang surga dan melonjak menuju leluhur ketujuh orang-orang Tensei. Roh dan jiwa es leluhur juga melepaskan pikirannya dan menyerang leluhur ketujuh orang Tensei. Leluhur ketujuh orang Tensei tertawa terbahak-bahak. Sosok yang terbentuk dari pikirannya dengan cepat berubah menjadi ketiadaan dan menghilang dari kekacauan, lalu muncul kembali di samping kematian klan Kianyuan. Su Fang! Su Fang sudah berada dalam kondisi di mana umurnya sangat terkuras. Setelah diserang oleh leluhur ketujuh orang Tensei, dia terlihat beberapa tahun lebih tua. Dia seperti lampu yang sewaktu-waktu akan kehabisan minyak dan mati. Terburu-buru. Dia mendesak Heaven Piercing Blut King Finn untuk melahapnya dengan panik. Baru kemudian dia pulih sedikit. Roh Batas Meraung, orang-orang Tensei, apakah kamu tidak takut dihukum oleh surga abadi? Leluhur ketujuh klan alam semesta mendengus. Surga sudah mati, tetapi manusia masih hidup. Saya tidak membunuh Su Fang. Saya hanya menghukumnya. Mengapa surga abadi akan menghukum saya? 3286. Kembali pada kata-katanya. Kejam! Kejam! Ini adalah kekuatan seorang pejuang abadi. Su Fang, menurutmu apakah orang-orang Tensei dan Rasku tidak akan berani menyerangmu di bawah perlindungan hukum langit abadi? Petik 2. Lelucon yang luar biasa. Hukum surgawi yang abadi adalah sedotan penyelamat hidup Anda. Aku akan mengambil sedotan penyelamat hidupmu ini. Mari kita lihat apa lagi yang bisa Anda andalkan. Ras Kian Yuan, orang-orang Tensei, dan pejuang abadi dari 12 ras akan merampas semua hak orang-orang Rai Zegu di kuil abadi. Mari kita lihat betapa sombongnya kamu. Petarung abadi dari Ras Kian Yuan mendengus dingin dan menunjukkan kekuatannya. Beraninya kamu, pejuang abadi Ras Kian Yuan, teriak dunia asli Lei Zee. Ras Zegu dulunya adalah penguasa yang berkuasa. Meski telah dihancurkan, masyarakat Rai Zegu masih memiliki status dan hak tertentu di kuil abadi menurut hukum langit abadi. Lei. Perlombaan Zegu memiliki satu kesempatan untuk mengirim ahli waris mereka ke kuil abadi untuk ujian. Jika mereka lulus ujian, masyarakat Rai Zegu akan dapat mempertahankan status mereka di kuil abadi dan menikmati status dan hak yang sesuai. Kian. Pejuang abadi Ras Kian Yuan berencana untuk mengambil hak orang-orang Rai Zegu di kuil abadi bersama para pejuang abadi lainnya. Ini. Berarti orang-orang Rai Zegu akan sepenuhnya dikeluarkan dari kuil abadi. Su Fang, pewaris dunia asli Lei Zee, tidak akan dilindungi oleh hukum langit abadi. Saat itu, para petarung abadi bisa menyerangnya tanpa rasa takut. Bahkan jika Su Fang menjadi petarung abadi, dia tidak akan bisa lepas dari nasib ditindas dan disegel. Kian. Petarung abadi dari Ras Yuan tersenyum mendominasi. Kenapa aku tidak berani? Saya tidak hanya berani, tetapi saya juga memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pada saat itu, orang-orang Tensei, dua belas ras, dan pejuang abadi dari ras lain akan mampu menyingkirkan orang-orang Rai Zegu dari kuil abadi. Itu tidak akan sulit. Leluhur ketujuh dari orang-orang Tensei berkata dengan anggun, Saya yakin banyak pejuang abadi akan menghormati dua ras tertinggi. Orang-orang Rai Zegu sudah menjadi sejarah. Siapa yang akan membela orang-orang Rai Zegu? Huh, mari kita tunggu dan lihat. Ling mendengus dan tidak mengatakan apapun lagi. Gan Yuan yang abadi memandang Su Fang dengan jijik dan berkata, Setelah kita mencabut semua hak domain asli Lei Zegu di kuil abadi, saya akan bergabung dengan pakaian dalam lainnya untuk menyegel domain asli Lei Zegu. Ketika itu terjadi, kamu dan umat manusia akan disegel di dalam domain asli Lei Zegu selamanya, terisolasi dari dunia luar dan dibiarkan berjuang sendiri. Ledakan. Tubuh Su Fang bergetar, dan pikirannya berdengung. Dia mengertakan gigi dan menatap leluhur ketujuh dari orang-orang Tensei dan klan Kian Yuan yang abadi. Seperti. Jika itu seperti yang dikatakan oleh Gan Yuan yang tidak pernah mati, umat manusia akan selamanya terisolasi dari seluruh alam semesta. Mereka tidak ada bedanya dengan ras tingkat rendah di alam semesta tingkat rendah. Tiba-tiba, lemah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa klan Kian Yuan akan begitu sombong dan kejam. Petik 2. Ini adalah ras atas primal chaos. Ini adalah alam abadi, Su Fang sangat marah. Tetapi pada saat yang sama, dia merasa tidak berdaya. Klan Kian Yuan dan orang-orang Tensei sama-sama merupakan ras atas primal chaos dengan beberapa pejuang alam abadi. Mereka memiliki kekuatan dan pengaruh. Tidak peduli seberapa menantangnya Su Fang, akan sulit baginya untuk melawan dua ras atas primal chaos. Petik 2. Su Fang, ini yang kamu dapat karena menyinggung orang Tensei dan klan Kian Yuan. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan membuatmu dan rasmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Leluhur ketujuh dari orang Tensei menatap Su Fang dengan dingin. Setelah senyuman yang mendominasi, sosok yang dibentuk oleh pikirannya menghilang dan menghilang tanpa jejak. Semut harus memiliki kesadaran akan semut. Mencoba menentang surga adalah jalan menuju kematian, kata Kian Yuan tanpa henti. Klan Kian Yuan yang abadi tersenyum malu-malu dan menggunakan Suan Guang untuk membungkus Guru Dewa Sepuluh Arah dan Tablet Dewa Penguburan Langit. Mereka menghilang ke dalam kehampaan. Petik 2 Orang-orang Tensei Klan Kian Yuan Kebencian Konflik Tidak ada Tidak Namun, hati Dao Su Fang tenang. Dengan pola pikirnya, dia tidak akan kehilangan ketenangannya saat menghadapi kesulitan atau situasi putus asa. Leluhur jiwa es menghela nafas. Su Fang, klan Kian Yuan, dan orang-orang Tensei cukup kuat untuk menutupi langit. Aku tidak bisa banyak membantumu. Huh Su Fang tersenyum kecut. Senior, tidak perlu bicara lebih banyak. Klan Suci Jiwa Es tidak boleh ikut campur dalam masalah ini. Jika tidak, bahkan klan Suci Jiwa Es pun akan terlibat. Ais berkata, Pergi dan pulihkan lukamu dulu. Aku akan merawat Suansin dan putramu Su Suanyun. Adapun kuil abadi, saya akan memberitahu Anda segera setelah saya mendapat kabar. Terima kasih, Senior. Su Fang menganggup dan memasukkan harta dan tubuhnya ke dalam istana Dao miliknya. Kedudukan Sambaran petir turun dari alam asli Leais dan menyelimuti Su Fang. Kemudian, energi itu menyedotnya ke alam asli Leais melalui gerbang surga. Dunia. Ling mengirim Su Fang ke ruang di dalam Divine Origin Pool. Dia telah menghabiskan banyak umur dan takdirnya kali ini. Su Fang. Meskipun Su Fang memiliki sarana untuk memulihkan umur dan nasibnya, dia telah menghabiskan terlalu banyak energinya. Kecepatan pemulihannya juga sangat lambat. Untungnya, waktu di dalam kolam asal ilahi jutaan kali lebih cepat daripada waktu di luar. Selain itu, Su Fang tidak kekurangan sumber daya atau benda spiritual apapun. Besar. Kekuatan hidup Su Fang yang hampir habis akhirnya menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah melahap esensi dari mayat para ahli asing dan pil berharga untuk memulihkan umurnya. Ini berarti dia secara bertahap lolos dari kematian. Kali ini, dia tidak hanya menghabiskan umurnya, tapi dia juga kehilangan banyak takdir. Aura avatar takdir ungu miliknya juga telah layu. Petik 2 Tuan Rilem Spirit Su Fang menyampaikan pikirannya ke Rilem Spirit. Sosok Rilem Spirit perlahan muncul di hadapannya. Dia memandang Su Fang, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Pangeran Su Fang, kamu ingin bertanya padaku tentang kuil abadi, kan? Ya. Orang-orang Rai Segu telah mati selama bertahun-tahun. Mereka tidak memiliki banyak pengaruh di antara para ahli abadi di kuil abadi. Jika klan Kianyuan, orang-orang Tensei, dan ahli abadi dari 12 klan bersatu dan mengusulkan untuk mengambil semua yang dimiliki orang Rai Segu di kuil abadi, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Sepertinya kita hanya bisa duduk dan menunggu. Fang tidak mau menerima ini. Bencana umat manusia baru saja teratasi, namun kini mereka telah menarik musuh yang lebih kuat dan menghadapi bencana baru. Karena itu, umat manusia hidup di alam asli Leais. Bahkan jika mereka terisolasi dari dunia dan tidak bisa lagi memasuki klan 10 ribu kekacauan, itu tidak berarti mereka mati. Namun, ambisi Su Fang bukanlah membiarkan umat manusia hidup dalam kesengsaraan. Dia ingin memimpin umat manusia dan berdiri dengan bangga di antara 10 ribu klan yang kekacauan. Jika para ahli abadi bergabung untuk menyegel alam asli Leais, umat manusia akan terisolasi selamanya. Bagaimana Su Fang bisa menerima ini? Realm Spirit tiba-tiba berkata, sebenarnya, ada jalan. Mata Fang tiba-tiba menjadi bersemangat. Ke arah mana? Pangeran Su Fang, apakah kamu lupa ujian ketujuh di alam asli Leais? Maksudmu, jalan surgawi abadi? Ya, Realm Spirit mengangguk. Selama kamu melewati jalan surgawi abadi, bahkan jika kamu tidak menjadi ahli abadi, kamu akan terdaftar di kuil abadi dan memiliki pendapat di kuil abadi. Pada saat itu, ahli abadi dari orang-orang Tensei dan klan Kianyuan tidak akan berani menyerangmu. Kau meremehkan kekejaman para ahli abadi itu. Berkata di kuil abadi saja masih jauh dari cukup. Ling terkekeh malu sebelum melanjutkan ceritanya. Petik 2 Pangeran Su Fang, Anda masih belum memahami kekuatan jalan surgawi abadi. Banyak ahli abadi bergabung untuk menciptakan jalan surgawi abadi, tetapi belum ada yang mampu lulus ujian tersebut. Jika Anda menyelesaikan jalan surgawi abadi, Anda pasti akan mengguncang kuil abadi dan menjadi ahli abadi yang kuat di masa depan. Pada saat itu, bahkan jika para ahli abadi itu tidak mencoba untuk memenangkan hatimu, mereka juga tidak akan dengan mudah menyinggung perasaanmu. Orang-orang Tensei, klan Kianyuan, dan 12 klan lainnya tidak akan bisa berurusan denganmu jadi dengan mudah. Selain itu, jika Anda menyelesaikan jalan surgawi abadi dan menyelesaikan uji coba jalan surgawi ketujuh, uji coba jalan surgawi kedelapan akan menjadi yang berikutnya. Kemudian, Anda akan memiliki kesempatan untuk menggunakan warisan klan kuno Leais dan memperoleh bantuan besar dari mereka. Alice Su Fang berkerut, membantu. Rilem Spirit berkata dengan bangga, orang-orang Rai Zegu dulunya adalah penguasa suatu wilayah. Seberapa kuat fondasi mereka, para ahli abadi dari masyarakat Rai Zegu ingin melanjutkan warisan mereka. Sebelum mereka dihancurkan oleh surga, bagaimana mungkin mereka tidak meninggalkan kartu truf yang kuat untuk penerus mereka. Fang menjadi bersemangat. Kartu truf macam apa itu? Sebaiknya kamu fokus mempersiapkan ujian jalan surgawi abadi. Adapun kartu truf macam apa yang mereka miliki, kamu secara alami akan tahu kapan waktunya tiba. Jika kamu tidak bisa lulus ujian ketujuh, tidak ada artinya bagimu. Tahu lebih banyak sekarang. Jalan surgawi abadi Kali ini, aku akan menggunakan jalan surgawi abadi untuk membuktikan Dao Agungku dan memasuki kuil abadi. Namaku akan mengguncang semua klan dan aku akan menunjukkan kekuatanku yang tak tertandingi di antara klan-klan kekacauan. Orang-orang Tensei, klan Kianyuan, dan dua belas klan lainnya. Tidak ada yang bisa menindasku, Su Fang. Meskipun semangat Fang lemah, pada saat ini, aura mendominasi dari seorang ahli yang tiada taranya meningkat secara spontan. Para ahli abadi dari klan Kianyuan dan orang-orang Tensei mengabaikan status mereka dan mencoba membunuhku lagi dan lagi. Kali ini, mereka bahkan menyelamatkan guru dewa sepuluh arah dan mencoba merampas hak orang-orang Rai Zegu untuk memasuki kuil abadi dan menyegel wilayah asli Danau Guntur. Mereka mempersulitku, jadi aku tidak akan membiarkan klan Kianyuan dan orang-orang Tensei melakukannya dengan mudah. Setelah itu, hati Su Fang melonjak dengan aura yang ganas. Dia segera meminta bantuan Realm Spirit untuk mengirimkan tubuh takdir umunya, serangga pemakan surgawi dan laba-laba penenun ke pinggiran cabang lihuo klan Kianyuan melalui wilayah asli Danau Guntur. Asal. Dia datang ke sini untuk membalas dendam pada klan Kianyuan dan menggunakan kesempatan ini untuk memulihkan keberuntungannya. Tubuh takdir ungu tiba di ruang waktu. Ini. Disanalah tempat tinggal para penggarap dari berbagai klan yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah bagian dari cabang lihuo dari klan Kianyuan. Tubuh takdir ungu membawa laba-laba penenun dan serangga pemakan surgawi ke dalam ruang waktu. Ungu. Pemakan surgawi langsung menyusup ke dunia mistik dan masuk jauh ke dalam gua takdir surgawi tempat keberuntungan dunia mistik terkonsentrasi. Serangga pemakan surgawi mengebor ke tempat di mana esensi asal dunia mistik disegel. Mereka menggigit segelnya dan dengan seenaknya melahap esensi asal dunia mistik. Seperti. Dengan cara ini, tidak hanya keberuntungan dunia mistik yang mulai mengalir, tetapi esensi asal dunia mistik juga mengalir. Kehilangan. Kehilangan keberuntungan dan esensinya berarti dunia tertutup ini akan segera berubah menjadi tanah terlantar. Karena. Agar tidak membuat khawatir eselon atas klan Qianyuan, tubuh takdir ungu, laba-laba penenun, dan serangga pemakan surgawi tidak sepenuhnya melahap keberuntungan dan esensi asal dunia mistik. Tunggu. Ketika eselon atas klan Qianyuan menemukan kelainan tersebut dan menyelidikinya, kecuali puncak Qianyuan, keberuntungan dan esensi asal dunia mistik lainnya di cabang lihuo klan Qianyuan hampir habis dimakan. Klan Qianyuan. Para petinggi klan Yuan sangat marah. 3287. Para petinggi klan asal surga terkejut. Para eselon atas dari orang-orang tensei terkejut. Surga. Di wilayah dewa dari cabang klan semesta. Di dunia mistik, tiruan dari nenek moyang ketujuh orang tensei muncul di udara. 1. Dia merasakannya. Dia menemukan bahwa dunia mistik telah kehilangan 70% takdir dan asalnya. Ini berakibat fatal bagi dunia mistik. Kehilangan begitu banyak takdir dan asal berarti dunia mistik secara bertahap akan menurun dan akhirnya menjadi gurun pasir. Bukan hanya dunia mistik ini. Lebih dari 170 dunia mistik yang ditempati oleh cabang dan kekuatan bawahan orang tensei adalah sama. Orang-orang tensei menyelidiki tetapi tidak dapat menemukan petunjuk apapun, jadi mereka harus meminta master abadi untuk keluar secara pribadi. Mata nenek moyang ketujuh dari orang-orang tensei melonjak dengan aura waktu dan rune dao. Tidak. Dalam waktu kurang dari 10 nafas. Mata nenek moyang ketujuh orang tensei menjadi sangat galak, dan dia berkata dengan suara dingin, Sufang, kamu mendekati kematian. Dengan kekuatan abadi dan penguasaan dao waktu, tidak sulit baginya untuk menyimpulkan bahwa Sufang lah yang melakukannya. Dia tidak pernah mengharapkan hal itu. Sufang, yang terluka parah, akan membalas dendam dengan begitu cepat dan kejam. Kamu. Cahaya ilahi melintas dan dengan cepat terkondensasi menjadi sosok master abadi klan asal surga. Dia berkomunikasi dengan master imortal orang tensei. Beraninya kamu menjadi begitu sombong ketika kamu akan mati. Master abadi klan asal surga mengertakkan gigi dan berteriak dengan niat membunuh. Sama seperti orang-orang tensei, pemeliharaan klan asal surga dan asal usul ratusan dunia mistik telah dilahap oleh Sufang. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Apa yang membuat kedua tuan abadi itu sangat marah adalah di mata mereka, Sufang adalah seekor babi yang menunggu untuk disembelih. Tidak seorang pun berpikir bahwa Sufang akan membalas dendam atas keluhan terkecilnya dan bahkan berani membalas terhadap dua klan atas caotik. Dia mendominasi dan sombong. Mereka membunuh siapapun yang mereka inginkan. Mereka membunuh klan lemah manapun yang mereka inginkan. Di mata mereka, itu adalah hal yang biasa. Sekarang. Sekarang Sufang sedang membalas dendam, kedua raster kemuka telah menderita kerugian besar. Mereka pantas mati, jadi bagaimana mungkin mereka tidak marah? Tian. Leluhur ketujuh klan Eon dengan murung berkata, itu hanya tindakan gilanya yang terakhir. Huff. Mari kita lihat betapa arogannya dia setelah kita melucuti semua yang dimiliki orang-orang raih seguh di kuil abadi. Leais alam asli. Tuhan. Waduk Genesis. Huff gelombang ungu. Kemudian, dia memanggil avatarnya dan terbang keluar. Selanjutnya, laba-laba matahari dan serangga pemakan surga terbang keluar dari tubuh Dharma nasib ungu. Merasa. Wajah Sufang berbinar ketika dia merasakan aura laba-laba dan serangga pemakan surgawi. Ungu. Tubuh keberuntungan Dharma bukan lagi ilusi. Itu seperti tubuh sungguhan. Awan ungu melayang di atas kepalanya, dan naga langit keberuntungan Valet yang tampak hidup berkelap-kelip masuk dan keluar dari awan ungu. Aura tubuh spiritual takdir ungu dipenuhi dengan takdir dao surgawi yang mengejutkan, seolah-olah itu adalah perwujudan takdir dao surgawi. Laba-laba itu juga mengalami perubahan besar. Mengubah. Ia berubah menjadi laba-laba dengan tubuh seperti batu giyok. Panjangnya ribuan kaki dan tampak suci. Namun, auranya dipenuhi dengan aura kemalangan dan kemalangan yang mengerikan. Ini. Sekarang, laba-laba itu adalah perwujudan dari bencana dao surgawi. Itu bahkan lebih mengerikan daripada laba-laba di platform nasib surgawi. Surga. Serangga pemakan juga telah mengalami perubahan besar. Setelah melahap esensi lebih dari 300 dunia mistik, panjangnya telah berkembang hingga 3000 kaki. Auranya ilusi, dan matanya dipenuhi kebiadaban yang tak ada habisnya. Petik 2. Orang-orang Tensei dan Klan Kian Yuan seharusnya merasakan kesulitan sekarang, bukan? Huff. Ini hanya ketertarikan sementara, kata Su Fang. Fang Zhengrong tersenyum dan menyerap tubuh dharma nasib ungu, laba-laba, dan serangga pemakan surga ke dalam istana dao. Segera setelah tubuh dharma takdir ungu menyatu dengan tubuh asli Su Fang, semua kesialan dan kesialan yang menyelimuti tubuh Su Fang lenyap. Seluruh keberadaannya tampaknya telah menjadi favorit dao surgawi, dipenuhi dengan kekayaan yang tak tertandingi. Selanjutnya, Su Fang terus menetap dan berkultivasi. Dia benar-benar telah lolos dari bahaya kehabisan umurnya. Selagi memulihkan diri, ia terus mengembangkan sutra abadi Jiuksuan. Dia ingin mencapai tingkat ke-8 dari sutra abadi Jiuksuan sesegera mungkin sehingga dia dapat bersiap untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Sama dengan. Pada saat yang sama, dia terus mempelajari teknik hebat kembali keruntuhan, teknik penciptaan hebat, teknik memediasi takdir, dan kemampuan ilahi lainnya. Berdasarkan. Realm Spirit, dengan kekuatan Su Fang, dia memiliki setidaknya 70% peluang untuk melewati jalan surga abadi. Sekarang setelah kekuatan Su Fang meningkat, dia setidaknya memiliki peluang 80% untuk melewati jalan surga abadi. Namun, Su Fang tidak berani ceroboh sedikitpun. Tidak ada yang pasti, variable bisa muncul kapan saja. Tetapi, melewati jalan surga abadi sangatlah penting. Ini menyangkut masa depan Su Fang dan seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dia harus melakukan persiapan dengan sekuat tenaga. Su Fang terus mengembangkan sutra abadi Jiuksuan, memahami sutra penganugerahan surgawi yang misterius dan mendalam. Dia lupa tentang berlalunya waktu di Divine Origin Pool. Setelah waktu yang tidak diketahui, tubuh Su Fang tiba-tiba bergetar. Kekuatan tak terlihat melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi aura terdistorsi yang melesat ke langit dari tubuh Su Fang. Sen. Penghalang ruang waktu Genesis Pool tidak dapat menghentikannya. Aura yang terdistorsi mengalir ke dalam kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Namun, langit di atas Su Fang tampak terkoyak oleh pedang tajam saat pusaran muncul. Aura halus yang berisi kehendak tertinggi muncul dari pusaran. Tampaknya berasal dari Dao Surgawi, dan sangat mirip dengan aura sumber Dao yang muncul ketika Su Fang maju ke alam Dao Su. Jie. Sosok Ling muncul, matanya dipenuhi keterkejutan saat dia melihat ke arah pusaran. Seni kultivasi apa yang dikembangkan oleh pangeran Su Fang? Bagaimana bisa beresonansi dengan Dao Surgawi? Suara petir terdengar dari pusaran. Seolah-olah ada bel besar yang berbunyi. Itu bukanlah guntur kesengsaraan, tapi pesan ucapan selamat untuk Su Fang. Hu gelombang. Saat awan pelangi melonjak, aura keberuntungan turun, menyelimuti Su Fang dan dengan cepat meresap ke dalam tubuh Su Fang. Setelah waktu setengah dupa, guntur dan awan keberuntungan berangsur-angsur menghilang. Pusarannya juga menghilang, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, aura Su Fang berubah drastis, memperoleh sedikit kesucian dan keabadian. Ini adalah aura yang hanya dimiliki oleh ahli abadi. Dia tiba-tiba membuka matanya, yang berkedip-kedip dengan cahaya yang sehat dan segar. 9. Dia akhirnya mengembangkan sutra mendalam tanpa batas ke tingkat ke-8. Ini juga berarti bahwa Su Fang telah memahami esensi sebenarnya dari Dao Surgawi, dan mencapai tahap kultivasi abadi. Su Fang baru berhasil mengolah sutra tanpa batas jiuksuan ke tingkat ke-8 setelah akumulasi bertahun-tahun, serta budidaya terpencilnya kali ini. Dunia. Terobosan dunia di luar dunia telah beresonansi dengan Dao Surgawi, seolah memberi selamat kepada Su Fang atas kemajuannya. Saya memiliki hati Dao abadi Dao, dan telah mengembangkan sutra tanpa batas jiuksuan ke tingkat ke-8. Selanjutnya, saya hanya perlu menggabungkan tiga mayat, dan menggabungkan avatar dan tubuh utama saya menjadi satu, menjadi satu dengan Dao Surgawi. Kemudian, saya akan mampu melangkah ke puncak Dao besar, menjadi ahli abadi yang hidup berdampingan dengan Dao Surgawi. Terobosan dunia di luar dunia telah memenuhi hati Su Fang dengan kegembiraan yang besar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan rawungan panjang. Realm Spirit menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang dan berkata, Selamat, Yang Mulia Su Fang, atas kemajuan Anda. Anda sekarang adalah ahli abadi setengah langkah, dan hanya masalah waktu sebelum Anda menjadi ahli abadi. Realm Spirit juga sangat senang, dan sikapnya terhadap Su Fang juga menjadi lebih sopan. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menjadi seorang imortal? Aku masih membutuhkan waktu yang lama untuk menetap. Sudah terlambat. Yang paling penting sekarang adalah melalui jalan surgawi abadi. Su Fang tersenyum malu, dan suasana hatinya kembali normal. Menghubung. Dia menghitung dengan jarinya, dan menemukan bahwa dia sebenarnya telah menghabiskan 120 juta tahun di Divine Origin Pool. See you! Pempergian tanpa berlalunya waktu terlebih lagi bagi ahli tak tertandingi seperti Su Fang yang sangat dekat dengan puncak. Petik 2 Baru 120 tahun telah berlalu di luar. Ayo pergi dan temui Suan Sin, Peri, dan putraku dulu, lalu kita akan melewati jalan surgawi abadi. Su Fang berdiri, dan membiarkan Realm Spirit menggunakan kekuatan dewa dari domain guntur untuk mengirimnya ke klan suci jiwa es. Dia masih mengkhawatirkan Suan Sin, Peri Luo, dan putranya Su Suan Yun. Pada saat yang sama, dia telah menyinggung orang-orang Tensei dan Ras Kian Yuan. 12 balapan lainnya pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Peri Luo berada dalam perlombaan pohon surgawi, dan Suan Sin serta putranya Su Suan Yun berada di klan suci jiwa es. Su Fang khawatir orang Tensei dan Ras Kian Yuan akan menyerang mereka. Dengan metode kejam yang dilakukan oleh tetua ketujuh dari orang-orang Tensei dan para ahli imortal dari Ras Kian Yuan, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan hal seperti itu. Gemuruh, es. Guntur bergemuruh di langit di atas wilayah suci jiwa. Kemudian, kilat menyambar, dan gerbang surga dengan cepat terbentuk. Su Fang terbang keluar dari gerbang surga dan memproyeksikan energi penginderaannya. Dia merasakan energi Suan Sin, tetap merasakan aura yang terhubung dengan daging, darah, dan takdirnya, Su Fang menjadi bersemangat. Tak perlu dikatakan lagi, energi yang terhubung dengan daging dan takdirnya berasal dari putranya, Su Suan Yun. Namun, saat dia hendak berteleportasi, yang terkuat dari klan suci jiwa es, pikiran ilahi jiwa es leluhur melintas dan berubah menjadi lelaki tua berkulit putih. Dia menganggup dan tersenyum pada Su Fang. Su Fang, kamu pulih begitu cepat. Kemudian, merasakan energi Su Fang, pikiran ilahi jiwa es leluhur sedikit berubah. Dengan kekuatan tingkat keabadiannya, dia secara alami dapat merasakan bahwa Su Fang memiliki satu kaki di tingkat keabadian, yang disebut tingkat keabadian setengah langkah. Namun, terlebih lagi, aura Su Fang bahkan membuat jiwa es leluhur, seorang ahli alam abadi, merasa waspada. Seperti, bagaimana mungkin jiwa es leluhur tidak terkejut dengan kecepatan peningkatan yang begitu mengejutkan. Senior, apakah ada kabar dari kuil abadi? Su Fang bertanya dengan tidak sabar. Inilah yang paling dia pedulikan. Aku baru saja akan menghubungimu. Aku tidak menyangka kamu akan datang ke wilayah suci jiwa es secara langsung. Pergi dan temui putramu terlebih dahulu, lalu aku akan berbicara denganmu secara detail. Jiwa es leluhur tersenyum malu. Kemudian, pikiran ilahinya berubah menjadi seberkas cahaya ilahi dan menghilang. Petik 2 Klan Kianyuan dan orang-orang Tensei jelas telah mengambil tindakan, Su Fang melihat beberapa petunjuk dari ekspresi jiwa es leluhur. Tidak. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Seberapa buruk keadaannya. Astaga! 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 Tiga penggarap klan suci jiwa es terbang di udara. Mereka adalah tiga ahli dauzu dari klan suci jiwa es. Petik 2 Su Fang Ketiga ahli dauzu dari klan suci jiwa es tampak sangat hormat, sopan, dan bahkan terpesona. Tidak. Guo Su Fang juga merasakan bahwa di bawah rasa kagum itu, ada perasaan menjaga jarak hormat darinya. Su Fang mengerutkan kening dan tidak bertanya apapun. Dia langsung berteleportasi ke putranya, Su Su Wanyun. Salju Leluhur berseru, energi Su Fang sekarang membuatku merasa kagum. Bagaimana dia berkultivasi? Bagaimana dia meningkat begitu cepat? Po Dauzu juga mendecahkan lidahnya dan menghela nafas. Ras manusia adalah ras tingkat rendah, tapi sebenarnya ada manusia yang tiada taranya. Dia benar-benar luar biasa. Cepat atau lambat, dia akan menjadi seorang imortal. Seng Ling Dauzu mendengus. Namun, dia tidak tahu bagaimana cara bertahan. Dia menyinggung begitu banyak ahli dan kekuatan. Bahkan jika dia menjadi seorang imortal, dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Kakak senior Seng Ling, berhati-hatilah. Benar dan salahnya Su Fang bukanlah sesuatu yang bisa Anda dan saya diskusikan dengan santai. Seng Sol Dauzu mengangkat alisnya yang seperti pedang. 3288 Itu adalah gunung suci dari leluhur suci jiwa es. Tebing es setinggi seribu kaki itu curam dan licin. Di sini, di atas tebing es tersebut terdapat tangga yang menghubungkan dari dasar tebing hingga puncak. Di sini, ini adalah tangga surga klan suci jiwa es. Setiap anggota biasa klan suci jiwa es akan dapat memasuki istana suci klan suci jiwa es untuk mengolah dan menjadi bibit klan suci jiwa es yang dipelihara dengan cermat. Namun, Stairway to Heaven sangat licin, dan setiap langkah dipenuhi udara dingin. Bahkan para kultifator pun tidak dapat menanggungnya, apalagi anggota biasa dari klan suci jiwa es. Oleh karena itu, sangat sedikit anggota biasa dari klan suci jiwa es yang bisa mencapai puncak. Banyak anggota biasa klan suci jiwa es yang gagal di tengah jalan dan mati kedinginan atau terjatuh hingga tewas. Di sini. Saat ini, seorang anak laki-laki berumur 12 tahun sedang menggunakan tangan dan kakinya untuk mendaki ke puncak tebing es dengan susah payah. Muda. Penampilannya jelas bukan milik klan suci jiwa es, melainkan seorang anak manusia. Dia adalah satu-satunya dari jenisnya di klan suci jiwa es. Muda. Rambut dan alisnya tertutup es, wajahnya merah, dan tangan serta kakinya membeku. Pertama. Sepanjang perjalanan, anak laki-laki itu terus terjatuh, namun dia tetap bangkit dan terus memanjat. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggunakan tangan dan kakinya untuk mendaki selangkah demi selangkah. Saya, Su Suanyun, harus menaiki tangga menuju surga. Kemudian ibu saya akan mengizinkan saya berkultifasi dan menjadi seorang kultifator. Bocah manusia itu memandangi tebing es yang tak berujung dan mengertakan gigi untuk terus mendaki. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lebih dari selusin pemuda klan suci jiwa es terbang di atas pedang es dan melayang di belakang bocah manusia itu. Datang dan lihatlah. Su Suanyun yang jenius tiada taraf sedang menaiki tangga menuju surga seperti seekor anjing. Bukankah mereka mengatakan bahwa dia dilahirkan dengan kekuatan dausu? Kenapa dia bahkan tidak bisa memasuki kuil suci? Mengapa dia menaiki stairway to heaven? Untuk ras tingkat rendah seperti ras manusia, sangat sulit bahkan untuk menjadi seorang kultifator. Terlahir dengan kekuatan dausu. 10. Beberapa pemuda klan suci jiwa es mengejek dan mengejek anak manusia itu. Bocah manusia itu menutup telinga terhadap mereka dan terus memanjat tebing es dengan keras kepala. Untuk. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pemuda dari klan suci Icesol. Dia baru berusia 15 tahun, namun basis budidayanya tidak lemah. Dia berada di alam daulord yang lebih rendah. Dia berteriak dengan dingin pada pemuda manusia itu, Su Suanyun, kamu hanyalah seorang bajingan yang berakhir di klan suci Icesol. Jika klan suci Icesol tidak menerima ibumu, bagaimana mungkin ada bajingan sepertimu? Leng Zitai, apa yang kamu katakan? Pemuda bernama Su Suanyun menoleh dan menatap pemuda dari klan suci jiwa es. Leng Zitai memandang Su Suanyun dan dengan bangga berkata, Ku bilang kamu hanyalah bajingan umat manusia. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan kalahkan aku. Menuntut. Su Suanyun bukanlah seorang kultifator. Jika dia terjatuh dari tangga, dia akan hancur berkeping-keping. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu pada Leng Zitai? Dia hanya bisa mengepalkan tangan dan mengertakkan gigi sambil menatap Leng Zitai. Su Suanyun, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu adalah kesayangan klan suci jiwa es? Di masa lalu, bahkan Dauzu klan kami harus menyanjungmu. Saat dia bertengkar denganmu saat dia masih kecil, kamu tidak hanya mematahkan kakinya, kamu bahkan menghukumnya saat dia kembali. Sekarang, kamu dan ibumu akan diusir dari klan suci jiwa es. Kamu hanya seekor anjing liar. Kami akan menagih semua hutang Anda kepada kami. Huh, jenius apa? Itu semua omong kosong. Kalau tidak, kenapa ibumu tidak mengajarimu kultifasi? Bahkan jika kita tidak membunuhnya kali ini, kita akan mematahkan anggota tubuhnya. Di belakang Su Suanyun, lebih dari selusin pemuda dari klan suci jiwa es mengejek dan mengutuk. Tiba-tiba gelombang. Pemuda bernama Leng Zite melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan angin dingin yang menerpa Su Suanyun. Menuntut. Suanyun sudah akan dibekukan, dan dia tidak memiliki kultifasi sedikitpun. Karena tersapu angin dingin, dia tidak bisa lagi bertahan di tangga dan terjatuh dari tebing es. Leng Zite berteriak keras, seseorang cepat datang. Su Suanyun gagal menaiki tangga dan jatuh dari tebing es dan mati. Para pemuda lainnya dari klan suci jiwa es juga berteriak keras. Mata. Melihat Su Suanyun hendak jatuh ke tanah, tiba-tiba aliran udara lembut menopangnya dengan kuat, dan tubuhnya dengan lembut mendarat di tanah. Su Suanyun terkejut dan terpana. Ini. Sosok Sufang perlahan muncul dari ketiadaan. Dia menatap Su Suanyun dengan mata lembut dan senyuman di wajahnya. Apakah kamu Su Suanyun? Melihat bahwa Sufang jelas-jelas adalah seorang kultifator klan manusia, Su Suanyun tercengang dan melupakan bahaya yang baru saja dia alami. Dia bertanya, siapa kamu? Namaku Sufang, dan aku ayahmu. Sufang memandang putranya dengan kegembiraan di dalam hatinya. Kamu ayahku. Mata Su Suanyun dipenuhi keraguan dan kewaspadaan. Dia segera mendengus dan berkata, ibuku berkata bahwa ayahku adalah salah satu pakar terbaik dalam ras manusia, seorang pahlawan besar dunia. Kamu sama sekali tidak terlihat seperti pahlawan hebat. Sufang menyentuh hidungnya dan tersenyum malu. Aku memang ayahmu. Jika kamu tidak percaya, bahwa aku menemui ibumu. Jangan khawatir. Mata Su Suanyun berputar, dan dia segera menunjuk ke sekitar selusin pemuda klan ilahi jiwa es yang melayang di atas dan berkata, Aku hampir dibunuh oleh mereka sekarang. Karena kamu adalah ayahku, balas dendam padaku dan bunuh mereka semua. Sufang mengangkat alisnya. Suansin adalah putri angkat leluhur salju, dan Su Suanyun juga murid jiwa es leluhur. Bagaimana mungkin para pemuda klan ilahi jiwa es berani mempermalukannya seperti ini? Sufang menyampaikan pemikiran ilahinya. Suansin, keluar. Sesosok perlahan muncul dari tebing es. Itu adalah Suansin. Semula. Suansin bersembunyi di tebing es. Bahkan jika Sufang tidak melakukan apapun, Su Suanyun akan baik-baik saja. Kamu masih tahu untuk datang menemui putramu. Suansin memandang Sufang dan berkata dengan suara lemah. Sufang tersenyum malu. Suansin, kenapa kamu tidak membiarkan putra kami berkultivasi? Dan mengapa dia diintimidasi seperti ini di klan ilahi jiwa es? Dia bahkan hampir mati tadi. Dia menjelaskan kepada Sufang di dalam hatinya. Ternyata Suansin ingin putranya mewarisi budidaya Sufang, jadi dia tidak membiarkan Su Suanyun berkultivasi. Alhasil, Su Suanyun yang berbakat dan kuat tetaplah manusia biasa. Selain itu, Suansin tidak ingin Su Suanyun menjadi seperti murid dari vaksi besar, jadi dia sengaja membiarkan Su Suanyun bermain dengan pemuda lain dari klan ilahi jiwa es. Dia tidak memberinya perlakuan khusus. Terlebih lagi. Dia bahkan mendorong Su Suanyun untuk menaiki sky stairway untuk mempertajam pikirannya. Su Suanyun adalah murid jiwa es leluhur. Meskipun leluhur jiwa es tidak mengajarinya berkultivasi, status Su Suanyun di klan ilahi jiwa es tidak ada bandingannya. Di masa lalu, bahkan ketiga Dauzu pun tidak berani menyentuhnya, apalagi pemuda lainnya. Namun, Sejak setengah tahun yang lalu, ada rumor bahwa Su Fang telah menyinggung ras Kianyuan dan orang-orang Tensei dan cepat atau lambat akan dibunuh oleh dua ras yang lebih tinggi. Ras Kianyuan dan orang-orang Tensei juga mengirimkan guru yang kuat untuk memaksa jiwa es leluhur meninggalkan Suansin dan Su Suanyun. Status dan perlakuan Suansin tidak banyak berubah, tetapi Su Su Suanyun mulai diabaikan. Para pemuda yang telah diintimidasi olehnya mengambil kesempatan untuk membalas dendam. Suan Suansin telah melihat semuanya. Untuk membiarkan Su Su Suanyun merasakan dinginnya dunia dan mempertajam pikirannya, dia berpura-pura tidak tahu. Petik 2 Saya tidak menyangka Ras Kianyuan dan orang Tensei akan melakukan sesuatu terhadap Suansin dan putranya. Tampaknya jiwa es leluhur harus meninggalkan mereka demi klan ilahi jiwa es. Untungnya, saya datang tepat waktu. Su Fang segera mengerti. Meskipun leluhur jiwa es telah membantunya berkali-kali, dia harus memikirkan seluruh klan jiwa es ilahi. Meskipun dia tidak akan mengusir Suansin dan putranya keluar dari klan, dia harus menjauhkan diri dari mereka. Mungkin jiwa es leluhur sengaja membocorkan rumor tersebut agar Su Fang mengetahui dan membawa pergi Suansin dan Su Suanyun, agar kedua belah pihak tidak merasa malu. Su Fang Su Fang tidak melakukan kesalahan apapun demi jiwa es leluhur dan klan ilahi jiwa es. Bagaimana saya bisa membiarkan orang luar menindas pasangan dan putra dao saya? Saya di sini untuk membawa Anda kembali ke alam asli Lei Zhe. Aku sudah lama menunggu kedatanganmu. Su Fang, benarkah orang Tensei dan Ras Kianyuan ingin berurusan denganmu dan umat manusia? Tidak masalah. Orang Tensei dan Ras Kianyuan tidak bisa menekanku, Su Fang. Aku akan menggunakan tanganku untuk bertarung demi umat manusia dan putraku. Aku akan membunuh siapapun yang menghalangi jalanku. Termasuk orang-orang Tensei dan Ras Kianyuan. Su Fang menunjukkan aura yang mendominasi. Kemudian, dia melihat Su Suanyun, yang hampir membeku, dan Su Fang merasa tertekan. Suansin, kamu baru saja melihat putramu menderita. Apakah kamu masih ibunya? Suansin tersenyum. Apakah kamu pikir aku tidak merasa tertekan? Batu diok yang tidak dipoles tidak akan menjadi sesuatu yang bagus. Baik baginya untuk lebih menderita. Namun gelombang. Su Suanyun bersembunyi di belakangnya, menunjuk ke arah Su Fang, dan berteriak. Ibu, orang ini orang jahat. Beraninya dia berpura-pura menjadi ayahku. Suansin tidak bisa menahan tawa. Dia menyentuh kepala Su Suanyun dan berkata, Suanyun, jangan bicara omong kosong. Dia ayahmu, Su Fang. Dia adalah ayah saya. Saya tidak percaya. Su Suanyun memandang Su Fang dan menggelengkan kepalanya. Su Fang. Fang tersenyum pahit dan berkata, bagaimana kamu bisa mempercayainya? Su Suanyun berkata, Baru saja, Leng Zitai dan yang lainnya menindasku dan hampir membunuhku. Karena kamu adalah ayahku, kamu harus membela aku dan membunuh mereka semua. Su Fang mengangkat alisnya, membunuh mereka semua. Su Suanyun berkata, Lupakan saja. Saya akan membiarkan mereka hidup untuk saat ini. Ketika saya menjadi seorang kultifator, saya akan mengalahkan mereka dengan tinju saya. Tapi aku harus melampiaskan amarahku. Pertama, bantu aku memukul pantat mereka. Suansin tidak bisa menahan tawa. Su Fang menganggup dan berkata, Anakku seharusnya begitu. Jika ada dendam, maka ada dendam. 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 Setelah itu, Su Fang melambaikan tangannya dan meraih udara. Kemudian, lebih dari selusin pemuda klan Suci Jiwa S melihat Suansin muncul dan melarikan diri, tetapi sulit bagi mereka untuk melarikan diri dari tangan Su Fang. Desir. Desir. Sepuluh. Beberapa pemuda langsung ditangkap oleh Su Fang dan mendarat di depan Su Suanyun. Nak, aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Su Fang tertawa dan melambaikan tangannya, mengirimkan lebih dari selusin cetakan telapak tangan, yang mendarat dengan kokoh di pantat para pemuda itu. Su Fang. Tentu saja, Fang tidak akan melakukannya. Para pemuda klan Suci Jiwa S menjerit kesakitan, tapi mereka semua hanyalah luka daging. Su Fang. Suanyun sangat senang. Dia menganggup kepada Su Fang dan berkata, itu lebih seperti ayahku. Tetapi jika kamu ingin menjadi ayahku, kamu masih perlu diuji secara perlahan. Hari ini, kamu lulus ujian pertama. Su Fang dan Suan Sin tertawa terbahak-bahak. 3.289. Tiba-tiba gelombang. Su Fang mengangkat alisnya dan memandang ke langit di atas tebing es. Suan Sin, kamu jalang, beraninya kamu menindas anakku. Raungan marah yang menggelegar terdengar. Segera, sesosok tubuh menerobos udara dan muncul. Itu adalah seorang pria berusia 20-an. Tubuhnya sepertinya terbuat dari es dan salju. Wajahnya tampan, matanya dingin dan tajam, dan alisnya seperti pedang. Dia memiliki penampilan yang sombong. Itu sebenarnya adalah mantan kenalan Su Fang, tetua istana Sengling, Leng Ling Feng. Su Suanyun, kamu sudah selesai. Ayahku ada di sini. Bukan hanya kamu, bahkan orang tuamu pun akan mendapat masalah. Pemuda bernama Leng Zitai mencibir dengan bangga. Ternyata dia adalah anak Leng Ling Feng. Nak, jangan takut. Ayah akan menguliti siapapun yang berani mengganggumu. Leng Ling Feng berteriak dengan dominan. Kemudian, dia terbang menuruni tebing. Dia berkata dengan dingin kepada Suan Sin, Suan Sin, apakah menurutmu tidak ada yang berani memprovokasimu seperti sebelumnya? Kamu akan diusir dari klan suci jiwa es, tapi kamu masih berani bersikap sombong. Kamu bahkan berani menindas anakku. Ah, Su Fang. Pada awalnya, Leng Ling Feng masih memiliki penampilan yang angkuh dan angkuh. Siapa yang tahu ketika dia melihat Su Fang, suaranya tiba-tiba berhenti, dan tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Saya tidak menindas putra Anda, tetapi putra Anda menindas putra saya Su Suanyun dan bahkan mencoba membunuhnya. Su Fang berkata acuh tak acuh, matanya yang dingin menyapu Leng Zitai. Kemudian, dia tersenyum mendominasi. Lagi pula, meskipun aku menindas putramu, terus kenapa? Su Fang Da, tolong selamatkan hidupku. Keganasan Leng Ling Feng tiba-tiba menghilang. Dia segera berlutut di hadapan Su Fang dan memohon belas kasihan. Leng Zitai dan para pemuda lainnya tercengang. Su Fang. Suanyun juga kaget dan terkejut. Dia bertanya pada Suansin dengan tidak percaya, Ibu, ayah begitu kuat sehingga bahkan ayah Leng Zitai pun begitu takut padanya. Suansin menyentuh kepala Su Suanyun dan berkata dengan bangga, Ibu pernah memberitahumu bahwa ayahmu adalah pahlawan yang tiada taraf. Membunuh Dao Zu seperti membunuh seekor ayam. Siapa yang tidak takut padanya? Membunuh Dao Zu itu seperti membunuh seekor ayam. Su Suanyun terkejut, dan cara dia memandang Su Fang tiba-tiba menjadi sangat sehat dan hangat, penuh rasa hormat. Leng. Leng Ling Feng menarik putranya Leng Zitai dan bersujud kepada Su. Dia menyinggung orang-orang Su Fang Da. Saya mohon Anda melepaskannya kali ini karena dia masih muda. Saya bersedia menanggung semua kesalahannya. Enyahlah. Su Fang melambaikan tangannya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu putranya, jadi wajar saja jika dia tidak akan membiarkan hal lain memengaruhi suasana hatinya. Terlebih lagi, Leng Ling Feng saat ini adalah keberadaan seperti semut di mata Su Fang. Mengapa dia memasukkan karakter seperti itu ke dalam hati? Leng Ling Feng merasa seolah telah diampuni. Tiba-tiba, Su Fang mengangkat alisnya dan menatap ke langit. Matanya membeku. Leng Ling Feng mengira Su Fang telah berubah pikiran. Dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Suara mendesing. Lebih dari sepuluh petani perlahan terbang. Di antara mereka, ada lebih dari sepuluh kultifator dari ras abadi dan ras kianyuan. Su Fang sudah merasakan kedatangan para pembudidaya ini. Dua ahli terkemuka berasal dari klan kianyuan dan Tensei. Mereka adalah ahli dauzu terbaik. Dan aura mereka sangat kuat. Mereka setidaknya berada di tingkat ke sembilan dauzu. Leluhur salju, Sein Ling Dauzu, dan Sein Sol Dauzu, tiga ahli dauzu dari klan ilahi jiwa es, menemani dua ahli teratas dauzu. Semuanya tanpa ekspresi. Lebih dari dua puluh pembudidaya terbang dan berdiri dengan tangan di belakang punggung di atas Su Fang. Ketika Leng Ling Feng melihat ahli dari orang Tensei dan klan kianyuan, keberaniannya meningkat. Menurutnya, meskipun Su Fang memiliki kekuatan untuk membunuh dauzu, bagaimana dia bisa menghadapi begitu banyak ahli dari klan kianyuan dan orang Tensei? Melihat Su Fang bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, Leng Ling Feng tidak takut padanya. Membunuh dauzu seperti membunuh ayam. Leng Ling Feng mencibir dalam hatinya. Mari kita lihat bagaimana kamu membunuh dauzu ini kali ini. Berdengung. Suara jiwa leluhur tiba-tiba terdengar di benak Su Fang. Su Fang, jangan salahkan aku. Orang-orang Tensei dan klan kianyuan telah bergabung untuk menekanku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, klan ilahi jiwa es tidak mampu menyinggung dua orang yang lebih tinggi ini. Balapan, saya hanya bisa menyusahkan Suansin dan Su Suanyun. Su Fang menjawab, saya mengerti. Makna jiwa leluhur sudah jelas. Untuk melindungi klan ilahi jiwa es, dia harus memaksa Suansin dan Su Suanyun meninggalkan klan ilahi jiwa es. Su Fang. Meskipun Su Fang memahami kesulitan leluhur jiwa es, hubungannya dengan klan ilahi jiwa es harus berakhir di sini. Setidaknya, tidak akan seperti sebelumnya. Es. Jiwa leluhur melanjutkan, kedua tetua dari klan kianyuan dan orang-orang Tensei ini telah berada di klan ilahi jiwa es selama beberapa waktu sekarang. Saya telah menahan mereka. Sekarang setelah anda di sini, saya akan memberikannya kepada kamu supaya kamu bisa melampiaskan amarahmu. Terima kasih senior. Su Fang tersenyum malu dan memandang kedua ahli di puncak alam leluhur tau. Matanya yang dalam memancarkan rasa dingin. Jiwa es leluhur jelas marah karena dipaksa pergi oleh orang-orang Tensei dan klan kianyuan. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun terhadap para penggarap dari dua klan, jadi dia mengirim mereka ke Su Fang untuk mati. Kemudian, tetua pertama orang Tensei adalah seorang lelaki tua dengan alis putih. Dia menatap Suansin dan Su Suanyun dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah mereka pasangan Dao dan putra Su Fang. Su Fang tidak berusaha menyembunyikan apapun, tetapi setelah mencapai tingkat kedelapan dari sutra janji Jiuksuan, auranya menjadi lebih halus, seolah-olah dia telah menyatu dengan Dao Surgawi. Orang-orang Tensei dan kultifator kianyuan tidak mengenalinya. Mereka mengira dia hanyalah seorang kultifator manusia biasa. Salju Jiwa leluhur, Sengling Dao Su, dan Sengling Dao Su jelas telah menerima instruksi dari jiwa es leluhur sebelumnya dan tidak mengatakan apapun. Di sini, di bawah tekanan Dao Su, Suansin dan Su Suanyun gemetar. Su Su Suanyun pucat karena ketakutan. Suansin memeluknya dan kemudian menatap lelaki tua dengan alis putih itu. Dia menjawab dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong, Ya, aku rekan Dao Su Fang. Ini putraku. Aku tidak menyangka akan ada bibit yang bagus di antara semut umat manusia, pria parubaya dari klan Kianyuan memandang Su Su Suanyun dengan cahaya ilahi dan kemudian menghela nafas. Sedikit yang dia tahu gelombang. Kemudian, dia mengganti topik dan berkata sambil tersenyum malu, sayang sekali membunuh bibit jenius seperti itu. Lelaki tua beralis putih itu tertawa dan berkata, mengapa kita tidak mengambilnya kembali dan menggunakan dia sebagai budak. Jika kita melatihnya dengan hati-hati, dia akan menjadi ahli yang hebat di masa depan. Pria parubaya dari klan Kianyuan tersenyum dan berkata, dia hanya seekor semut. Usahanya tidak sepadan. Bunuh saja dia. Kedua orang Tensei dan pembudidaya Kianyuan menunjuk ke arah Su Suanyun dan tidak menatap siapapun. Leluhur salju dan ahli lainnya dari klan ilahi jiwa es memandang Su Fang dan kemudian pada kedua kultifator tersebut. Semua orang menghela nafas dan bersimpati pada mereka. Su Fang tiba-tiba memandang Su Suanyun dan berkata, Yuner, apakah kamu melihatnya? Tanpa kekuatan, kamu hanyalah seekor semut. Nasib dan hidupmu akan dikendalikan oleh orang lain. Jika kamu ingin mengendalikan nasib dan masa depanmu sendiri, kamu hanya bisa mengandalkan kekuatan. Su Suanyun berkata, Saya mengerti, ayah. Saya mengerti sekarang. Su Fang menganggup dan tersenyum, lalu berkata, Dalam kekacauan, kekuatan adalah hal yang paling penting. Sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa dengan kekuatan tertinggi, Anda dapat mengendalikan hidup dan mati orang lain. Siapa kamu? Beraninya kamu berbicara omong kosong di hadapanku? Pria parubaya dari klan Kianyuan hanya memperhatikan Su Fang sekarang dan berteriak dengan dingin. Berputar. Ketika dia melihat wajah Su Fang, cahaya ilahinya langsung berubah. Dia terhuyung dan hampir jatuh dari langit. Kamu, kamu Su Fang. Kamu hanya seekor semut. Beraninya kamu berbicara omong kosong di depanku, Su Fang. Kamu ingin membunuh pasangan dan putra Daoku. Tekan mereka semua. Su Fang menunjukkan kekuatan Tuhan yang tiada taranya. Kehendaknya yang kuat tiba-tiba bangkit dan menyelimuti semua penggarap dari klan Kianyuan dan orang-orang Tensei. Pada kehendak Su Fang menyerang, hati Dao lebih dari sepuluh pembudidaya dari klan Kianyuan dan orang-orang Tensei terguncang. Mereka tidak bisa lagi tinggal di langit dan jatuh ke tanah satu demi satu. Pria tua berambut putih dari suku Tensei dan pria parubaya dari klan Kianyuan sungguh luar biasa. Mereka menahan serangan keinginan Su Fang dan hendak melarikan diri. Pa! Pa! Api jiwa tiba-tiba muncul di mata Su Fang. Pa! Cahaya yang menyala-nyala menyelimuti kedua orang perkasa itu. Kekuatan jiwa yang sombong dan kuat merobek jiwa mereka dari tubuh mereka dan menyedot mereka ke dalam istana suci si milik Su Fang. Lampu panjang umur membakar dan memurnikan jiwa mereka menjadi kekuatan jiwa yang murni. Pa! Mayat mereka jatuh ke tanah dari langit dan mati begitu saja. Kemudian, Su Fang melepaskan pikiran dari gelabelanya. Itu terkondensasi menjadi garis-garis pedang pembantayan Qi yang ditembakkan ke arah para penggarap dari orang-orang Tensei dan klan Kianyuan. Setelah serangkaian teriakan, kecuali dua kultifator tersebut, semua kultifator lainnya dibunuh oleh Su Fang. Pa! Dalam sekejap, dua daulort puncak yang telah mencapai batas daulort di atas tingkat ke-9 dan lebih dari 10 kultifator kuat telah dimusnahkan. Kekuatan Su Fang saat ini sangat kuat. Patriark Snow, Daovater Saint Soaring, dan Daovater Saint Sool, tiga Daovater dari klan Suci Iche Sool, semuanya tercengang dan terpesona. Leng Ling Feng hanya bisa gemetaran. Matanya dipenuhi rasa hormat dan ketakutan. Putranya, Leng Zitai, sangat ketakutan hingga mengompol. Para pemuda lain dari klan Suci Jiwa Es juga gemetar ketakutan. Petik 2. Ini ayahku. Membunuh Dao Zhu semudah membunuh seekor ayam. Ketika saya besar nanti, saya ingin menjadi seorang kultifator tiada taraf seperti ayah saya. Su Suanyun memandang Su Fang dengan tatapan yang sangat hangat. Selain kaget, juga ada rasa hormat yang tiada taraf. Petik 2. Kembalilah dan beritahu para penggarap alam abadi dari dua klan anda bahwa Suan Sin dan Su Fang tidak ada hubungannya lagi dengan klan Suci Jiwa Es. Jika mereka ingin berurusan dengan saya, mereka bisa langsung mendatangi saya. Namun, klan Kianyuan dan orang-orang Tensei sebaiknya mempertimbangkan konsekuensinya. Su Fang mendengus dan melambaikan lengan bajunya, membuat kedua orang yang selamat itu terbang. Leluhur Salju dan para penggarap klan Suci Jiwa Es lainnya terbang menuruni tebing es dan menangkupkan tinju mereka dengan hormat kepada Su Fang. Su Fang sedikit menganggup dan menatap Su Suanyun. Melihat mata yang terakhir, dia tersenyum malu. Su Suanyun, bisakah kamu membuktikan bahwa aku ayahmu sekarang? Su Suanyun menganggup berulang kali seperti ayam mematuk nasi. Su Fang Fang terkekeh. Kamu mengenaliku sebagai ayahmu karena aku kuat. Jika aku adalah orang biasa tanpa kekuatan apapun, tidakkah kamu akan mengenaliku? Su Suanyun menjawab, Jika kamu adalah orang biasa tanpa kekuatan apapun, kamu akan selalu menjadi ayahku. Saat aku besar nanti, aku akan melindungimu dan ibuku. Seperti yang diharapkan dariku, putra Su Fang. Hahaha. 3290. Dia sampai ke kedalaman suaka jiwa es. Fang berdiri di salju dengan tangan di belakang punggung. Setelah beberapa saat, salju bunganya bergulung dan sosok jiwa es leluhur dengan cepat memadat. Petik 2. Aku benar-benar minta maaf, Su Fang. Jiwa es leluhur menatap Su Fang dan tersenyum tak berdaya. Petik 2. Itu bukan salahmu. Su Fang tersenyum tipis. Kemudian, dia bertanya, Maaf, apakah ada berita dari kuil abadi? Jiwa es leluhur mengangguk. Iya, orang-orang Tensei, ras Kianyuan, dan dua belas ras abadi telah bergabung dan mengusulkan ke kuil abadi untuk mencabut semua hak orang-orang Rai Zegu di kuil abadi. Kami hanya menunggu yang abadi untuk membuat keputusan akhir. Kuil abadi adalah sebuah organisasi yang didirikan bersama oleh makhluk abadi. Jika ada perselisihan atau konflik yang tidak dapat didamaikan antara sepuluh ribu ras di keos, kuil abadi yang abadi akan bersama-sama memutuskannya. Surga. Ras semesta dan ras Kianyuan sama-sama merupakan ras tertinggi dalam kekacauan, dan total ada hampir dua puluh ras abadi dari kedua ras tersebut. Kemudian, termasuk dua ras yang tidak pernah mati dan dua belas ras yang telah disinggung Su Fang, kekuatan mereka di kuil abadi tentu saja mengejutkan. Su Fang bertanya, kapan kuil abadi akan membuat keputusan akhir? Tidak mudah untuk mendorong kuil abadi untuk mengambil keputusan. Butuh banyak waktu hanya untuk mengumpulkan sepuluh ribu ras abadi di keos. Namun, itu tidak akan memakan waktu lama. Dalam seratus ribu tahun lagi, kuil abadi akan membuat keputusan akhir. Pada saat itu, kecuali tiga ras kerajaan tertinggi muncul, tidak seorang pun dapat mengubah keputusan banyak makhluk abadi. Ras kerajaan tertinggi yang hebat. Su Fang tidak tahu banyak tentang kekacauan dan kuil abadi, jadi ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang tiga ras kerajaan tertinggi. Di antara ras-ras di keos, ada tiga ras yang bisa disebut sebagai ras kerajaan tertinggi. Mereka lebih unggul dari ras yang lebih tinggi seperti ras Kian Yuan dan ras abadi. Namun, tiga ras kerajaan tertinggi biasanya tidak mencampuri urusan ras lain. Mereka berada di atas sepuluh ribu ras, jadi urusan rakyat Raizegu tidak akan membuat mereka khawatir. Sepertinya kuil abadi ditakdirkan untuk merampas semua hak orang Raizegu. Kemudian, orang Tensei dan klan Kian Yuan akan bisa berurusan denganku sesuai keinginan mereka. Jiwa Es leluhur menghela nafas. Keadaannya lebih buruk dari yang kamu kira. Menurut apa yang ku dengar, klan Kian Yuan dan orang-orang Tensei tidak hanya ingin merampas semua hak orang-orang Raizegu di kuil abadi, tapi mereka juga menghubungi dewa lain untuk menyegelnya. Sektor asli leais. Su Fang mencibir, jadi bagaimana jika alam asli leais disegel? Umat manusia masih bisa bertahan hidup dan berkembang biak di alam asli leais. Leluhur Jiwa Es menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukanlah sebuah segel biasa, tapi sebuah pemutusan hubungan antara alam asli Thunder Law dengan dunia luar dan bahkan Dao Surgawi. Dengan cara ini, alam asli Thunder Law akan perlahan-lahan mengering dan akhirnya terjebak sampai mati. Apakah orang Tensei dan klan Kian Yuan benar-benar sekuat itu? Sektor asli leais adalah ruang waktu independen yang diciptakan oleh Dao Surgawi. Sangat mudah bagi para dewa dari kedua klan untuk mengisolasi sektor asli leais dari kekacauan. Namun, tidak mudah untuk sepenuhnya mengisolasi sektor asli leais dari Dao Surgawi. Orang-orang Tensei dan klan Kian Yuan mungkin tidak bisa melakukannya, tapi jika dua belas klan dan dewa yang berhubungan baik dengan kedua klan bekerja sama, itu sangat mungkin. Sufang menyadari betapa parahnya situasi ini yang jauh di luar imajinasinya. Dia merasa seolah-olah badai akan datang dan tekanan yang sangat besar hampir mencekiknya. Sektor asli leais Merampas semua hak dan bahkan menyegel sektor asli leais tentu akan berdampak pada masa depan umat manusia, namun tidak akan menyebabkan kepunahan umat manusia. Jika apa yang dikatakan jiwa es leluhur itu benar, umat manusia akan benar-benar berada dalam bahaya. Sektor asli leais Sektor asli leais pada akhirnya akan menjadi gurun karena kehabisan kis spiritual dan ketidakmampuan untuk berlatih kultivasi. Leluhur jiwa es memandang Sufang dan berkata dengan nada meminta maaf, Sufang, saya tidak dapat membantu Anda. Saya benar-benar minta maaf. Senior, jangan salahkan dirimu sendiri. Lagi pula, kita belum berada di ujung jalan. Sufang tersenyum malu dan kemudian mengucapkan selamat tinggal pada jiwa es leluhur. Setelah melepaskan asal sektor asli leais, gerbang surga muncul di udara. Sufang melintas ke gerbang surga dan kembali ke sektor asli leais. Dia membawa Suansin dan Su Suanyun langsung ke ruang waktu tempat Suyaotian dan para tetua lainnya tinggal. Suyaotian, Suanyintian, Suanlingsi, dan para tetua lainnya sangat bersemangat. Mereka memperlakukan Su Suanyun seperti harta berharga dan mengelilinginya. Petik 2 Orang Tensei dan klan Kianyuan, kamu menggunakan kekuatanmu untuk menekanku. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda melakukan apa yang Anda inginkan? Bahkan jika kamu adalah surga, aku, Sufang, akan melawan surga. Melihat penampilan keluarga yang bahagia dan harmonis, keinginan Sufang untuk menjadi lebih kuat pun semakin mantap. Sufang. Sufang meninggalkan ruang waktu. Tuan Rilem Spirit, tolong kirimkan saya ke perlombaan pohon surgawi. Sufang kemudian meminta Rilem Spirit untuk menggunakan sektor asli Leais untuk memindahkannya ke perlombaan pohon surgawi. Dengan dua ras teratas, tidak sulit bagi mereka untuk mengetahui bahwa Dewi Luo berada dalam perlombaan pohon surgawi. Karena orang-orang Tensei dan klan Kianyuan telah menyerang Suansin dan putranya, mereka pasti tidak akan membiarkan Dewi Luo pergi. Jauh di dalam kekacauan. Pohon ilahi berakar di kekacauan. Itu menyebarkan cabang yang tak terhitung jumlahnya dan membuka sebuah dimensi. Ada penghalang hijau di sekitar pohon ilahi. Di bagian dalam pohon ilahi, ada banyak daun yang tumbuh di cabang-cabangnya. Setiap daun adalah dunia mistik, tempat tinggal ratusan juta makhluk ras alien. Petik 2. Inikah pohon surgawi dari ras pohon surgawi? Sufang terkejut saat melihat pohon surgawi yang begitu megah. Dia tidak bisa tidak mengagumi keajaiban keos. Lalu dia dengan hati-hati merasakannya. Dia menemukan bahwa pohon surgawi yang menopang seluruh dimensi memancarkan esensi jenis kayu dan energi kehidupan yang menakjubkan. Itu juga mengandung energi abadi dan abadi yang kuat. Pohon surgawi ini sebenarnya adalah benda spiritual primordial yang lahir dari kekacauan. Itu bahkan lebih kuat daripada harta karun surgawi primordial biasa. Namun, kemampuan utamanya bukanlah menyerang melainkan memelihara dan memelihara. Pada saat yang sama, Sufang merasakan energi takdir Dewi Luo dari dalam pohon surgawi dan segera merasa tenang. Perlombaan pohon surgawi memiliki benda spiritual purba seperti ini, dan ibu pohon berharga memiliki harta karun surgawi purba. Tidak heran ras pohon surgawi tidak memiliki ahli abadi. Bahkan ras atas pun tidak berani menargetkan mereka. Dalam keterkejutannya, Sufang menolak gagasan untuk mengikuti perlombaan pohon surgawi. Dia hubungannya dengan ibu pohon berharga hanyalah sebuah transaksi. Ren Setiap transaksi dibangun atas dasar bahwa kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama. Dengan sebelumnya, ibu pohon berharga ingin menekannya dan menyerahkannya kepada orang-orang tensei. Belakangan, dia terintimidasi oleh kekuatan Sufang dan berubah pikiran. Sekarang, menghadapi tekanan dari orang-orang tensei dan ras kianyuan, dan bahkan ahli abadi akan muncul. Apakah ibu pohon berharga akan menyerang Sufang seperti terakhir kali, Sufang tidak berani memastikannya. Memasuki ruang pohon surgawi sekarang sama dengan masuk ke dalam jebakan. Begitu dia bentrok dengan ibu pohon berharga, itu pasti akan merugikan Sufang. Kuharap ibu pohon berharga tidak akan melakukan hal bodoh, Sufang mendengus tanpa alasan. Dia kemudian melepaskan pemikirannya dan terbang menuju batas pohon surgawi. Hanya saat dia mendekati perbatasan, cahaya ilahi bersinar. Ratusan surat wasiat muncul dari perbatasan dan berubah menjadi sosok para penggarap ras pohon surgawi. Salah satu pembudidaya ras pohon surgawi dengan dingin berteriak memikirkan Sufang, siapa kamu? Ada urusan apa kamu dengan ras pohon surgawi? Sufang melepaskan kemauan kuat dari pembangkit tenaga listrik puncak Dauzu dan berkata dengan suara agung, manusia Sufang meminta ibu pohon berharga untuk keluar dan menemuiku. Di bawah tekanan keinginan Sufang, para pembudidaya ras pohon surgawi semuanya gemetar dan beberapa keinginan langsung menghilang. Sufang. Pemimpin pembudidaya ras pohon surgawi memandang Sufang dengan kaget. Dia kemudian berkata dengan sopan, mohon tunggu sebentar. Izinkan orang ini melapor kepada Bunda Ilahi. Setelah waktu yang berharga setengah dupa. Cahaya Ilahi memancar dari batas di luar pohon surgawi dan berubah menjadi sosok ibu pohon berharga. Sosoknya kemudian melintas dan muncul di depan Sufang. Bao. Ibu pohon surgawi dengan acu tak acu bertanya, Sufang, mengapa kamu secara pribadi datang ke perlombaan pohon surgawi? Sufang berkata, Bunda Ilahi seharusnya tahu mengapa saya datang ke perlombaan pohon surgawi. Tolong kirimkan putri surgawi keluar, dan orang ini akan membawanya kembali. Ibu baptis pohon berharga dengan dingin berkata, putri surgawi adalah muridku. Masa depannya secara alami akan ditentukan olehku, jadi mengapa aku harus menyerahkannya kepadamu? Hati Sufang mencelos, menyadari bahwa sesuatu telah terjadi. Matanya langsung membeku, dan nadanya menjadi tidak sopan. Meskipun gadis suci adalah muridmu, dia juga rekan daoku. Aku ingin membawanya pergi, tetapi Bunda Ilahi tidak menginginkanku. Apakah ada hal lain? Ibu pohon surgawi dengan acu tak acu mendengus, karena kamu sudah mengerti, yang ini akan langsung pada intinya. Orang-orang Tensei dan pembangkit tenaga listrik abadi klan Kianyuan secara pribadi telah mengirimkan dekret kepada orang ini, meminta orang ini untuk membelenggu putri surgawi dan menunggu pembangkit tenaga listrik dari kedua klan datang dan membawanya pergi. Jika orang ini memberikan putri surgawi kepada Anda sekarang, ras pohon surgawi akan menderita bencana. Sufang dengan dingin berteriak, putri surgawi adalah muridmu. Apakah kamu akan memberikan muridmu kepada orang-orang Tensei dan klan Kianyuan begitu saja? Ibu pohon surgawi berkata, untuk perlombaan pohon surgawi, saya hanya bisa berbuat salah pada putri surgawi. Huff, jika kamu ingin memberikan putri surgawi kepada dua klan, maka kamu harus melihat apakah aku, Sufang, setuju. Jika Anda menyerahkan putri surgawi sekarang, saya akan berhutang budi pada ras pohon surgawi. Setelah saya mendapatkan warisan alam asli Leais, saya akan memberikan Leais Thunder Finn kepada Anda sebagai pembayarannya. Leais Guntur Anggur, itu adalah sesuatu yang dibutuhkan orang ini untuk menjadi abadi. Tentu saja yang ini menginginkannya. Namun, bahkan jika Anda memperoleh warisan dari alam asli Leais dan menggabungkannya untuk meninggalkan alam asli Leais yang tersegel. Bahkan jika orang ini mendapatkan Leais Thunder Finn, ras pohon surgawi akan dihancurkan oleh dua ras yang lebih tinggi, jadi apa gunanya? Sufang, maafkan aku, tapi orang ini tidak bisa memberikan putri surgawi kepadamu. Ayo, yang ini tidak akan mempersulitmu. Tidak mempersulitku. Sufang tersenyum canggung, lalu menjadi agresif, jika kamu tidak menyerahkan putri surgawi, aku harus mempersulit perlombaan pohon surgawi. Anda, ibu pohon surgawi menatap Sufang dan tersenyum acuh-ta'acuh. Sufang, orang ini tahu bahwa kamu luar biasa dan bahkan telah melewati jalur langit berbintang dari 10.000 seni yang belum pernah dilewati siapapun sebelumnya. Namun, jangan lupa bahwa yang satu ini memiliki harta karun surgawi primordial, dan ini adalah perlombaan pohon surgawi. Kecuali jika Anda adalah pembangkit tenaga listrik abadi, jangan pernah berpikir untuk berdiri di depan yang satu ini. Cepat pergi, atau jangan salahkan yang ini karena tidak sopan.